Pergi dan bunuh mereka. Nenek tua itu berdiri dan berkata dengan ekspresi muram. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia sedang melampiaskan rasa frustrasinya. Membunuh mereka. Kota Tulang Putih. Zhang Fan mengangkat alisnya dan langsung teringat pada orang-orang dari dunia kultivasi bawah tanah. Itulah satu-satunya tempat di Benuakin yang luas yang layak mendapat perhatian sekelompok makhluk jiwa baru lahir yang sempurna. Benar sekali, ini kota Tulang Putih. Zhu Jiusiao berdiri di samping Zhang Fan dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan penuh arti, persik busuk itu telah tergantung di pohon Benuakin selama lebih dari satu atau dua hari. Sudah waktunya untuk memetiknya agar tidak menarik lebih banyak serangga. Ada sedikit kekecewaan dan penyesalan dalam kata-katanya. Tak perlu dikatakan lagi, dia jelas tidak bisa pergi. Tapi, sebagai pelindung sejati sekte karakteristik Dharma dan eksistensi istimewa yang bahkan penguasa dao pembentukan jiwa tidak akan berani mempermalukannya, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melangkah keluar dari sekte karakteristik Dharma satu langkah pun. Zhang Fan menganggup pelan saat mendengarnya. Dengan satu pikiran, dia mengerti apa yang dimaksud makhluk sempurna dari Benuakin. Pertemuan kali ini bukan hanya untuk merayakan penambahan makhluk jiwa baru yang sempurna ke dalam sekte karakteristik Dharma, juga bukan pertemuan untuk melaporkan situasi. Yang lebih penting, itu adalah pengumpulan kekuatan dan dimulainya serangan yang menggelegar. Sekarang setelah seratus tahun akumulasi kekuatan berakhir, mereka memiliki gambaran kasar tentang kemungkinan lawan di sekitar mereka. Dengan itu, kelompok pembudidaya bawah tanah dengan White Bones City sebagai intinya tidak lagi berguna. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka terus menyimpan buah persik busuk ini, bukan saja tidak akan dapat berfungsi sebagai penghalang, pihak lain bahkan mungkin menarik lawan yang lebih merepotkan demi bertahan hidup. Lebih baik menyerang lebih dulu, memanfaatkan berkumpulnya Naschen Sol Perfected Ones di Provinsi Kin untuk membasminya sekaligus, menyapu bersih tumor ganas ini dan menggantinya dengan masa depan yang cerah. Hari ini akhirnya tiba. Kali ini, aku pasti akan memberitahu tikus-tikus itu betapa hebatnya para kultifator benua kin. Saat menyebut kota tulang putih, Tauis mabuk kematian bukan satu-satunya yang mendengarnya. Hampir semua jiwa baru lahir yang hadir dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian, jelas bahwa mereka telah menoleransi mereka untuk waktu yang lama. Mereka jelas memiliki cukup kekuatan untuk membunuh mereka dengan jentikan tangan, tetapi karena tekanan eksternal, mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya. Mudah dibayangkan bagaimana perasaan mereka setelah seratus tahun menderita. Selain itu, dalam seratus tahun terakhir, para penggarap abadi bawah tanah di kota tulang putih telah menghancurkan provinsi kin karena keinginan mereka untuk meraih kesuksesan cepat. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan telah melihat banyak orang, apalagi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kultifator lokal yang telah mengakar di Kinsu. Kebencian mereka bukan tanpa alasan. Hahaha, aku tidak sabar. Tulang putih Tauis itu tidak bodoh. Setelah bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apa yang telah dia persiapkan untuk melindungi hidupnya. Aku benar-benar menantikannya. Sage Jiutian Feng Jiuling berkata sambil menekan tangannya ke gunung terapung. Dalam sekejap, seluruh gunung terapung bergetar hebat seolah-olah sedang mengalami gempa bumi. Aura yang kuat meledak, seolah-olah artefak kelas atas akan dilepaskan untuk melenyapkan pihak lain saat itu juga. Mendengar itu, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Seperti yang dikatakan Feng Jiuling, dia sangat menantikannya. Sebagai seorang kultifator Naschen Sol Latestech, pemimpin suatu wilayah, tidak mungkin Daois Whitebone tidak menyadari situasi para kultifator imortal bawah tanah. Dia bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan dan apakah dia dapat bersaing dengan selusin atau lebih kultifator Naschen Sol Perfected di Pulau Trapung. Mengetahui hal itu, tak satupun dari selusin penggarap jiwa baru lahir sempurna yang hadir tampak serius atau cemas. Ini adalah keyakinan, keyakinan yang datang dari kekuatan yang luar biasa. Mereka percaya, apapun tipu daya yang dilakukan pihak lain, mereka tidak akan bisa lepas dari tangan mereka. Sedangkan bagi para kultifator di bawah alam jiwa baru lahir, kali ini tidak perlu membawa mereka. Jika kedua belah pihak menemui jalan buntu, mereka tentu harus memberi kesempatan kepada para junior untuk berlatih guna meningkatkan pertumbuhan mereka. Ketika Eselon atas menemui jalan buntu, terkadang, para kultifator tingkat bawah bisa menjadi terobosan. Namun, situasinya sekarang berbeda. Ini adalah pertempuran untuk kota, pertempuran untuk balas dendam. Tidak perlu membawa mereka karena mereka tidak akan membantu. Terkadang, mereka malah menjadi beban. Memikirkan pertempuran yang akan datang, bukan hanya para kultifator jiwa baru lahir yang sempurna yang bersemangat, bahkan Zhang Fan pun sedikit bersemangat. Penghinaan selama 100 tahun telah terbayar lunas dalam satu hari. Orang bisa membayangkan kegembiraan yang dirasakannya. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba pergi. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia melonggarkan cengkeramannya dan melepaskan cahaya merah tua yang langsung menuju gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Ada apa, adik Zhang? Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Zhu Jiusiao melihat pemandangan ini dan berkata dengan penuh minat. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata kepada keluarga dan murid-murid saya. Zhang Fan tersenyum dan berkata, saya baru saja selesai memurnikan ramuan sebelum datang ke sini. Saya tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum datang ke sini. Sekarang saya akan melakukan perjalanan panjang, tentu saja saya harus mengatakan sesuatu. Tolong jaga saya di sekte ini. Huh, lupakan saja, serahkan saja padaku. Saudara muda Zhang, gunung terapung milik saudara Feng adalah harta karun yang langka. Kamu bisa menunggangi harta karun ini bersama mereka ke kota Tulang Putih. Aku akan pergi sekarang. Melihat semua orang menjadi bersemangat, Zhu Jiusiao menggelengkan kepalanya dengan lesu. Setelah mengatakan itu, dia menyapa para penggarap jiwa baru lahir yang sempurna dan berubah menjadi aliran cahaya, menuju gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Saat dia masuk, dia melihat peta bintang siklus surgawi melonjak seolah mendidih. Peta itu berubah menjadi kabut tebal lagi dan menyelimuti gerbang gunung. Pada saat ini, para penggarap jiwa baru lahir sempurna tidak ada di sekitar. Dia adalah satu-satunya ahli yang tersisa di sekte karakteristik Dharma. Dia tentu saja harus membuat lebih banyak persiapan jika terjadi kecelakaan. Semua ini sudah diduga dan tidak ada yang terlalu memerhatikannya. Feng Jiuling mengeluarkan suara gemuruh panjang dan gunung yang melayang itu bersinar terang dengan cahaya merah. Suara samar teriakan burung phoenix bergema di langit. Ledakan. Ia bersiul di udara seolah-olah akan menghancurkan spirit ki di langit. Gunung besar yang mengambang itu lenyap di tempat dalam sekejap. Hanya ada titik merah samar yang berkelebat di langit sebelum menghilang. Gunung terapung itu jelas merupakan harta karun langka yang mirip dengan kereta awan penyeberangan bencana atau bahkan lebih kuat. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Melihat situasinya, dalam beberapa hari, dataran Qin Zhou dan kota tulang putih akan muncul di depan mereka. Pada saat ini di gunung terapung, tidak ada yang banyak bicara. Semua orang duduk bersila dan menyesuaikan keadaan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan datang. Zhang Fan merenung sejenak di atas pilar. Tiba-tiba, dia berdiri dan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping orang lain. Dong Hua, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Kelopak mata wanita tua itu berkedut, tetapi dia tidak membuka matanya. Dia bertanya dengan tenang. Benar sekali, nona tua. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Zhang Fan tersenyum dan duduk di sebelahnya. Dia mengeluarkan labu giok hijau dan minum seteguk. Kemudian, dia menghela napas panjang dan bertanya, bagaimana kabar Siruo selama ini? Apakah dia sudah keluar dari pengasingannya? Yuyulah yang memberitahunya bahwa Siruo sedang menyendiri. Menurutnya, dia masih punya beberapa tahun lagi. Karena dia sedang menyendiri, Zhang Fan tidak ingin mengganggunya. Jadi dia menundanya. Sudah tiga tahun sejak dia kembali ke gunung, tetapi dia belum pernah melihatnya sekalipun. Dia baik-baik saja. Siruo adalah gadis yang pintar. Hanya dia yang bisa menindas orang lain. Siapa yang bisa menindasnya? Mendengar nama Siruo, wanita tua itu tampak sedikit peduli. Dia perlahan membuka matanya dan tiba-tiba tersenyum. Dong Hua, putrimu tidak sesederhana kelihatannya. Dia tidak kalah dari ibunya. Jangan meremehkannya. Kau-kau. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan wanita tua itu? Yu Yu lahir dan tumbuh dalam seratus tahun gunung itu disegel. Baginya, dia tidak tahu apakah itu hal yang membahagiakan atau menyedihkan. Ia senang karena ia tetap memiliki hati yang murni seperti gadis kecil dan tidak ternoda oleh apapun. Ia sedih karena dibalik penampilannya yang nakal dan jahil, ada hati yang tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya siapa dirinya. Di rumah avatar, dia sering mengerjainya agar dia bisa menghadapinya karena dia ingin menarik perhatian. Tetapi dia tidak perlu menceritakan hal itu kepada wanita tua itu. Nyonya tua, kapan si Ruo akan keluar dari pengasingannya? Tolong beritahu aku agar aku bisa pergi menemuinya. Zhang Fan tersenyum dan memberitahunya tujuan kunjungannya. Bagaimanapun juga, si Ruo telah melahirkan seorang putri untuknya. Sudah sepantasnya baginya untuk pergi menyambutnya. Setidaknya 3-5 tahun, paling lama 10 tahun. Wanita tua itu memutar matanya. Gadis itu sedang berusaha menembus puncak level penyelesaian. Aku rasa tidak akan lebih singkat dari itu. Huff, jika bukan karena kamu. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya untuk menyelamatkan muka Zhang Fan, makna dibalik kata-katanya jelas. Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Wanita tua itu berkata bahwa Zhang Fan merampas keperawanan si Ruo dan memaksanya melahirkan seorang anak perempuan. Hal ini sangat merusak fondasinya. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai hal sebesar ini. Meskipun si Ruo telah banyak menderita karena Dark Demon Gonvalon, dengan bantuan sumber api murni dalam Fire Spirit Pearl, itu dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengimbangi Ji Ji Yun bahkan setelah vitalitasnya telah rusak. Dia bahkan memiliki momentum untuk mengejar ketinggalan. Lupakan saja, Dong Hua, aku harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah serius. Dia berkata dengan suara rendah, jika kamu ingin membawa si Ruo, ikut saja. Aku tidak keberatan. Tetapi jika kamu ingin dia masuk ke sekte karakteristik Dharma, itu tidak mungkin. Aku masih ingin mempersiapkannya untuk menjadi master sekte jalur iblis ilusi berikutnya. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk sedikit, yang menunjukkan dia setuju. Bukan masalah besar apakah si Ruo memasuki rumah avatar atau tidak. Bahkan menjadi pemimpin jalan iblis ilusi di masa depan akan menarik. Tidak perlu berdebat soal ini. Kalau nenek itu bersedia membiarkannya menjemput si Ruo, biarlah. Kalau tidak, haf. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membuat keributan. Semua orang akan malu. Ini adalah hal-hal yang akan dibicarakan nanti. Karena semuanya telah dikatakan, Zhang Fan tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengan wanita tua itu. Setelah berbincang-bincang sebentar, dia kembali ke tempat duduknya dan menunggu pertempuran yang akan datang. Tujuh hari kemudian, seberkas cahaya merah menyala menembus awan bagaikan naga surgawi dan tiba dalam sekejap. Melihat dari atas gunung yang melayang, hamparan tanah tandus yang luas di depan mereka ditumbuhi rumput liar. Tulang-tulang putih terekspos di tengah padang gurun. Langit tinggi dan awan tipis. Tidak ada lagi halangan dalam pandangan mereka. Sambil mendongak, mereka melihat bayangan gelap muncul dari cakrawala dan melompat ke mata mereka. Mereka telah tiba di kota tulang putih. 752 Mereka telah tiba di White Bones City. Gunung yang mengapung itu terus melesat di angkasa, membawa serta arus udara yang menembus awan sejauh ribuan kilometer. Kecepatannya sangat cepat. Namun, mereka tidak merasakan guncangan apapun saat berdiri di atasnya. Gunung itu tetap stabil seolah-olah mereka berdiri di tanah yang kokoh. Hanya lampu-lampu yang berkedip di sekitar mereka yang membuat mereka merasa bahwa gunung yang mengapung itu bergerak cepat. Pada saat itu, Zhang Fan dan Paranas Chen Sol Perfected Ones dari Qin Zhou lainnya telah berdiri di tepi gunung yang mengapung. Mereka mengangkat kepala dan melihat langit yang gelap dan suram yang mengambang di cakrawala. Seperti jajaran gunung panjang yang membentang di seluruh daratan, seperti binatang buas. Sebelum mereka mendekat, mereka sudah bisa merasakan aura seekor paus melahap seekor harimau dari jauh. Itu adalah kota bawah tanah dengan gaya khas kota bawah tanah. Kalau bukan karena langit cerah dan matahari besar yang menggantung tinggi di langit, kalau bukan karena kenyataan bahwa kota besar di hadapan mereka itu beberapa kali lebih besar dari 36 kota bawah tanah, Zhang Fan pasti akan merasa seperti kembali ke bawah tanah sejenak. Kota tulang putih ini hanyalah produk cacat. Hampir setengah dari populasi Qin Zhou, puluhan juta orang, berkumpul di sana. Ini belum termasuk manusia yang mati dalam perjalanan atau di tangan para kultifator. Kalau tidak, jumlahnya akan jauh lebih mengerikan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kota tulang putih ini, bahkan para kultifator abadi yang agung dan perkasa yang tidak terlalu peduli dengan manusia pun tidak dapat menahan amarah mereka. Tepat pada saat itu, saat mereka perlahan mendekat dan tubuh besar kota tulang putih perlahan memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka, sebuah suara datang dari jauh. Old Skeleton, kau tidak melawan dan tidak pergi. Apa yang kau coba lakukan? Suaranya tajam dan menusuk telinga, seolah-olah rahang atas dan bawah bergesekan satu sama lain. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri dan telinga terasa dingin. Tulang putih sempurna. Suara yang samar-samar familiar ini langsung mengingatkan Zhang Fan pada pemandangan di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma seratus tahun yang lalu. Tepat pada saat itu, terdengar suara menggoda. Apa yang coba ku lakukan? Hahaha, kamu tidak tahu apa yang sedang ku coba lakukan. Aku tidak peduli dengan yang lain, tapi White Bones, kau tinggal saja di sini dengan patuh. Dengan begitu, itu akan baik untukmu, aku, dan semua orang. Kerangka tua, jangan pergi terlalu jauh. Suara Master Taoise White Bones dipenuhi amarah. Jelas bahwa dia akan mulai bertarung jika terjadi kesalahan. Namun, kerangka tua itu sama sekali tidak gugup. Tampaknya ini bukan pertama atau kedua kalinya kejadian seperti itu terjadi. Dia berkata dengan santai, Ya, aku memang menggertakmu. Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau pikir kau bisa menggigit bolaku? Ah, sungguh lelucon. Eh, semua orang tercengang, terutama orang-orang seperti Zhang Fan yang belum pernah melihat kerangka tua itu sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa ini dikatakan oleh seorang ahli hebat di alam Naschen Sol akhir. Mengapa kedengarannya seperti bajingan di pasar? Bah, dasar orang tua bangka. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, nenek hantu tua itu tak dapat menahan rasa malu dan marah. Ledakan. Pada saat yang sama, cahaya hitam melintas di langit di atas White Bones City, menutupi seluruh dunia seperti tirai. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bersiu lewat, tiba-tiba menjadi suram dan dingin. Ada sisi kejam dan tirani di dalamnya, dan ada sisi lembut dan menggoda di dalamnya. Itu adalah polaritas yang membuat seseorang tenggelam dalam kelupaan dan musnah. Spanduk Shuro. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, konsepsi artistik ini masih menyelimuti semua orang. Semua orang gemetar dan menahan keinginan untuk maju dan bertarung atau menikmati mabuk yang panjang. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia menolak dengan ekspresi serius. Itu memang harta karun yang berharga yang setenar peta bintang kosmik. Itu memang harta karun kuno pada tingkat yang sama. Melihat kekuatan pengubah dunia yang langsung menyeret kota tulang putih ke laut darah neter, Zhang Fan akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari harta karun kuno. Hahaha. Tawa nakal si kerangka tua itu tiba-tiba terdengar. Diiringi suaranya, kegelapan di area yang luas tiba-tiba menghilang dan sinar matahari kembali menyinari dunia. White Bones, aku tidak akan bermain denganmu kali ini. Istriku ada di sini. Aku akan mengenalmu nanti. Mendengar perkataan kerangka tua itu, nenek hantu tua itu meludah dan kemudian menatap Feng Jiuling. Tak perlu dikatakan lagi, kaki Feng Jiuling sedikit gemetar dan gunung yang mengapung itu tiba-tiba melaju kencang. Dalam sekejap mata, kota tulang putih yang besar itu akhirnya terlihat oleh semua orang. Dengan tulang putih sebagai fondasinya, perunggu dan besi sebagai dindingnya, serta langit sebagai penutupnya, sungguh menakjubkan. Inilah kota tulang putih yang muncul di depan Zhang Fan. Dibandingkan dengan ini, kota-kota megah di dunia bawah tanah Immortal Cultivator sebagai sebuah lelucon. Megah dan megah, bagaikan seekor naga yang melingkar dan seekor harimau yang meringkuk dengan tenang. Namun, hal itu membuat orang merasa bahwa dataran tidak akan mampu menopangnya dan bisa runtuh kapan saja. Di dasar kota, di bawah tinggi seseorang, terdapat tumpukan tulang-tulang putih yang saling terkait dan ditumpuk bersama-sama. Hampir tidak ada celah, seolah-olah tulang-tulang ini ditumpuk secara paksa sesuai dengan celah di antara tulang-tulang tersebut. Hal ini memberi orang perasaan bahwa tidak ada celah dan lebih kokoh daripada tanah dan batu. Di atas pangkal tulang-tulang putih, yang tingginya mencapai seribu kaki, semuanya berwarna coklat kekuningan, seolah-olah ditumpuk dengan biji tembaga sebagai batunya. Biji tembaga ini belum banyak dipoles dan masih sangat kasar. Ditambah dengan ukurannya yang sangat besar, orang tentu akan merasakan tekanan saat berdiri di bawahnya. Pada keempat sisi tembok kota, terdapat berbagai macam pola misterius, ada yang jarang ada yang padat, rumit ada yang sederhana, seolah-olah itu adalah semacam upacara khusus. Melihat ini, ekspresi Zhang Fan berubah dan dia sedikit mengernyit. Dia telah berada di dunia bawah tanah Immortal Cultivator selama puluhan tahun dan telah melihat beberapa kota, tetapi tidak ada satupun yang memiliki gaya seperti itu. Dia terbiasa dengan gaya sederhana kota-kota itu, tetapi ketika dia melihat kemegahannya yang kasar, dia merasa aneh tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Namun, dia tidak terlalu yakin. Lagipula, dia belum pernah melihat kota tulang putih sebelumnya. Mungkin tiga kota besar di kota tulang putih memiliki gaya seperti itu. Pada saat ini, gunung terapung itu mendarat dan sekelompok Naschen Sol Venerable berjalan keluar. Mereka muncul di luar White Bones City dan berdiri di depan White Bones Venerable dan kerangka tua itu. Jadi, bala bantuan telah tiba. Bagus, sangat bagus. Yang mulia tulang putih sangat marah hingga tertawa, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya dan terbang mundur, melayang di atas kota tulang putih. Pada saat yang sama, lima sosok lainnya terbang keluar dari kota tulang putih. Mereka semua adalah ahli dengan aura yang mengjulang tinggi. Ketika mereka mengaktifkan energi spiritual mereka dan terbang tinggi, getaran energi spiritual menyebabkan awan di langit menghilang. Para jiwa baru yang terhormat, jika tidak, mereka tidak akan mempunyai reputasi seperti itu. Dengan cara itu, termasuk yang mulia tulang putih, totalnya ada enam yang mulia jiwa baru lahir di kota tulang putih. Mengesampingkan yang lain, Zhang Fan tidak terlalu peduli. Pandangannya terfokus pada yang mulia tulang putih, seorang ahli hebat yang pernah didengarnya seratus tahun yang lalu dan baru saja ditemuinya sekarang. Yang mulia tulang putih, sesuai namanya, bagaikan tulang putih yang bergoyang tertiup angin. Jubah hitamnya bersinar, dan bahkan di bawah sinar matahari, jubah itu tidak kehilangan kecemerlangannya yang dingin. Samar-samar, tampak ada kerangka yang mengembun di jubah hitam itu. Angin barat bertiup kencang, jubah hitamnya tergulung dan menutupi tubuhnya. Tiba-tiba, jubah itu membuat orang-orang merasa hampa, seolah-olah tidak ada daging dan darah di dalamnya, hanya ada tulang-tulang yang berderit saat mereka berjalan. Matanya terlihat jelas di siang bolong, tetapi bila seseorang menatapnya, rasanya seperti berjalan di pegunungan terpencil di bawah sinar matahari terbenam di antara tanaman merambat yang layu dan pohon-pohon tua, atau berjalan di kuburan massal. Pada saat ini, dia menatap kerumunan dengan kebencian. Tampaknya ada beberapa keraguan dan keraguan di matanya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak dapat dia putuskan. Lima Naschen Sol Venerable di belakang Venerable White Bones bereaksi jauh lebih jelas. Masing-masing dari mereka memandang dengan marah, tetapi ekspresi mereka yang ganas tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Berdiri di depan mereka adalah delapan belas master jiwa baru lahir yang sempurna, serta tengkorak tua, penyihir tua, Feng Jiuling, dan para ahli top lainnya. Spanduk Sura adalah harta karun kuno, dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan berdiri di udara dalam keadaan linglung, menyaksikan orang banyak mengenang masa lalu tanpa bergerak. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Yang mulia jiutian Feng Jiuling, nenek tua, dan yang lainnya bahkan tidak melihat mereka. Sebaliknya, mereka mulai mengenang masa lalu, dan penghinaan mereka terlihat jelas. Sebelumnya di sekte karakteristik Dharma, nenek tua itu menyebutkan bahwa lelaki tua itu masih memiliki seorang adik laki-laki di sini untuk menahan mereka. Sekarang setelah mereka berkumpul, ada lima Naschen Sol Venerable dari masing-masing tiga sekte negara kin. Bersama dengan tiga kultifator keliling, total ada delapan belas Naschen Sol Venerable. Dengan kekuatan seperti itu, tidak akan menjadi masalah untuk menumbangkan sebuah negara, apalagi kota tulang putih belaka. Oleh karena itu, Zhang Fan tidak terganggu oleh situasi tegang di atas kota tulang putih dan keributan di kota itu. Sebaliknya, ia fokus mengamati kerangka tua dan adik laki-lakinya. Penampakan kerangka tua itu sangat berbeda dari apa yang dibayangkannya. Awalnya ia mengira kerangka tua itu akan terlihat mirip dengan White Bone Immortal. Ia tidak menyangka akan melihat seorang pria setengah baya yang pendek dan gemuk dengan janggut panjang yang menjuntai hingga kedada dan penampilan yang sangat naif. Kalau bukan karena bendera yang seolah-olah terkondensasi dari kabut hitam pekat di tangannya, kehebatan tak berwujud itu membuat orang-orang secara tidak sadar tidak berani mendekatinya, seakan-akan di dalam dirinya tersimpan bahaya yang tak berujung. Berdasarkan penampilannya saja, tak seorang pun akan mengasosiasikannya dengan ahli jiwa baru lahir tahap akhir, pemegang Asura Banner, dan orang nomor satu di jalan terpesona, Venerable Skeleton. Sebaliknya, adiknya tampak seperti pemuda yang jujur. Dia selalu tersenyum, dan dia pendiam, tetapi dia sangat sensitif. Begitu Zhang Fan menatapnya, dia merasakannya dan berbalik untuk membalas senyumannya. Hmm. Zhang Fan sedikit terkejut, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menganggup dan membalas sapaan itu. Penampilan pemuda itu sangat biasa saja, dan tidak ada yang istimewa darinya. Namun, salah satu matanya tampak seperti mata palsu. Di bawah sinar matahari, matanya bersinar dengan sembilan warna, kabur dan seperti mimpi, seolah-olah ada permata berkualitas tinggi yang tertanam di dalamnya. Itu memberikan perasaan yang aneh. Setelah beberapa patah kata, Yang Mulia Jiutian Feng Jiuling berjalan ke sisi Zhang Fan. Ia memandang Yang Mulia Tulang Putih di atas kota Tulang Putih dan berkata dengan suara rendah, Dong Hua, kau tidak perlu ikut serta dalam pertempuran nanti. Awasi kota Tulang Putih dengan saksama, dan jangan biarkan para junior itu melarikan diri. Kita akan menarik jaring dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, Jika ada kultifator jiwa baru lahir di sisi lain yang melarikan diri, Dong Hua, bantu hentikan mereka. Suara Feng Jiuling dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, seolah-olah berasal dari kedalaman neraka. Itu membuat bulu kuduk meremang. Jelas, mereka punya niat untuk membunuh. Mudah untuk membayangkan situasi setelah seratus tahun tercekik. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan bangga, Selama aku di sini, tidak ada seorang pun yang akan lolos. 753 Dengan adanya aku, tak seorang pun akan bisa melarikan diri. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan bangga. Dia tahu apa yang dimaksud Feng Jiuling. Itu karena dia sudah menunjukkan kekuatan yang cukup. Kecuali dia melawan makhluk sempurna tulang putih secara langsung, tidak ada yang menonjol dari pertempuran ini. Kalau begitu, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya asal dia bisa menyalurkan kahliannya itu tanpa terlalu banyak risiko. Kalau dipikir-pikir, teknik yang dia tunjukkan dalam pertempuran melawan makhluk sempurna sungai gelap, terutama semesta dalam lengan baju, cahaya ilahi lima warna, dan gerbang pemunci surga, telah meninggalkan kesan yang mendalam pada makhluk sempurna dari negara Qin. Kalau tidak, Feng Jiuling tidak akan mengatakan itu. Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia bukan lagi orang yang bisa dimanipulasi dan dimanipulasi oleh orang lain di masa lalu. Bahkan jika dia membocorkan beberapa rahasia, dia harus dibungkam. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Siapapun yang ingin memprovokasi dia harus berpikir dua kali. Apakah itu sepadan? Inilah perbedaan antara semut dan seorang kultifator yang kuat. Jika seekor semut memiliki harta karun, ia akan seperti manusia yang membawa batu kristal melewati pasar yang ramai. Akan sulit baginya untuk menikmati malam yang damai. Jika ia seorang kultifator yang kuat, tikus-tikus tidak akan berani mengintipnya. Itulah kenyataannya. Sekalipun seseorang memiliki kekuatan, mereka akan tetap menyembunyikannya dan tidak berani menunjukkannya kepada orang lain. Itu sama saja dengan berjalan dalam kegelapan dengan pakaian brokat. Situasi di langit di atas kota tulang putih semakin mendesak. Feng Jiuling tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menepuk bahu Zhang Fan. Dia kemudian melangkah keluar dan berdiri di udara, menghadap ke enam penggarap jiwa baru lahir sempurna dari kota tulang putih bersama dengan kerangka penggarap sempurna dan yang lainnya. Pertempuran akan segera terjadi. Sungguh suatu tontonan yang hebat. Satu, dua, tiga. Ya ampun, delapan belas jiwa baru lahir. Negara kin memang tempat yang penuh dengan bakat. Tidak sebanding dengan tanah tandus, tapi... Makhluk sempurna bon, apakah kau sungguh akan membunuh kita semua? Suara white bone yang sempurna masih menusuk telinga, tetapi nadanya berubah menjadi penuh hormat. Nadanya aneh, penuh dengan kemarahan dan tanda menyerah, membuatnya terasa canggung. Hmm. Zhang Fan sedikit mengernyit dan merasa ada sesuatu yang salah. Orang macam apa Master Taoise White Bone itu? Dia adalah seorang guru besar di tahap akhir alam Naschen Sol. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Sebelum datang ke sini, semua orang sudah menebak apa yang telah dia persiapkan. Tidak seorang pun akan percaya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di depannya. Kesulitan yang sedang ia hadapi saat ini sesuai dengan harapannya. Apa yang telah dilakukan oleh Master Sempurna Kinzou adalah sebuah rencana yang terang-terangan. Jika Master Sempurna Tulang Putih bahkan tidak dapat melihat hal ini, maka dia akan menjadi aib bagi kultifasinya, serta para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh ke tangannya. Hentikan omong kosong itu. Orang macam apa Taoise Skeleton itu? Dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Dia tertawa dan berteriak, Kau sangat kuat. Lakukan. Mereka sepakat serempak. Dunia menjadi cerah dan terang, dan dalam sekejap, cuaca berubah. Seolah-olah langit dan bumi telah terbalik, dan dunia telah berubah. Dalam sekejap, selain Zhang Fan, lebih dari sepuluh Naschen Sol Perfected Ones dari Kinzou menerkam ke depan. Aliran cahaya berbagai warna berkelap-kelip dan badai energi spiritual mengamuk. Binatang buas meraung dan harta dharma merobek udara. Membunuh. Segala sesuatunya dikumpulkan menjadi kata, bunuh. Ratusan tahun keluhan dan kemakmuran Kinzou menyebabkan kelompok Naschen Sol Perfected Ones meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Bahkan Zhang Fan pun tergerak saat berada di tengah-tengahnya. Naschen Sol Perfected Ones hanya bisa memperlihatkan teror. Tidak ada akhir dalam pertempuran hidup dan mati seperti ini. Baik itu Namong Wang, Taoise kematian mabuk, dan yang lainnya yang pernah bertarung dengannya sebelumnya, atau para Naschen Sol Perfected Ones dari kota tulang putih yang bertarung dengan dua atau bahkan tiga orang sekaligus. Mereka semua menampilkan segala macam cara yang tak terduga, entah untuk membunuh musuh atau untuk melindungi diri mereka sendiri. Zhang Fan berdiri di udara dan merasakan kis spiritual yang kacau berubah menjadi badai yang menderu. Tornado melanda, dan seluruh dunia menjadi suram. Langit yang cerah beberapa saat yang lalu menghilang. Alangkah megahnya pemandangan. Bahkan Taoise Ku berseru kagum akan kekuatan yang mengerikan itu. Bahkan saat ia mendominasi dunia, ia hanya pernah melihat pemandangan sehebat itu sekali atau dua kali. Itu pemandangan yang luar biasa. Taoise Ku, kita tidak bisa hanya menjadi penonton, kan? Zhang Fan tersenyum tipis. Saat dia berkata demikian, dia menunjuk ke depannya dan menggambar garis di kehampaan. Sembilan belas garis, langit dan bumi sebagai papan catur. Menggunakan bintang-bintang sebagai bidak catur, ia menciptakannya dengan pikirannya. Papan catur bertebaran bintang, melawan langit dan bumi. Seketika, cahaya bintang bersinar di dunia. Ada sembilan belas garis yang berpotongan, membentuk papan catur bintang di depan Zhang Fan. Tanpa disadari, Sang Gagak Matahari Emas Agung, wujud Dharma Kaisar Iblis, mengembangkan sayapnya dan berdiri tegak sambil mengeluarkan suara gagak. Jatuh. Ada pusaran di mata Zhang Fan yang mengumpulkan cahaya bintang yang tak berujung. Di tengah kabut, matahari menyebar di langit dan menerangi daratan. Dia mengulurkan tangannya dan membanting ke bawah. Seketika, papan catur bintang berputar dan turun, menutupi dunia seperti jaring raksasa yang menutupi langit dan bumi, termasuk kota-kota besar dan dataran. Itu terdeteksi oleh orang-orang di dalamnya, tetapi dalam sekejap mata, itu memudar dan menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, dunia tiba-tiba menjadi gelap dan bintang-bintang di langit tampak di siang bolong, seolah-olah saling menanggapi dan membantu satu sama lain. Air mengalir tanpa jejak, dan angin bertiup tanpa suara, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Zhang Fan duduk bersila di kehampaan, memegang sesuatu di tangannya yang tergantung di depannya. Di belakangnya, wujud Dharma Gagak Emas masih menyapu seluruh dunia. Api emas yang berkobar tampaknya mengumumkan keberadaannya setiap saat. Stagnasi. Stagnasi tanpa akhir. Berbeda dengan pemandangan yang sangat panas tidak jauh dari sana, area tempat Zhang Fan berada tampak tertutup es. Waktu dan ruang semuanya stagnan. Seni spiritual Dharma melawan langit dan bumi ini adalah apa yang telah ia pahami dari bagan bintang siklus surgawi tahun lalu. Itu belum sempurna, jadi ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, itu adalah pertama kalinya muncul di dunia, jadi Zhang Fan harus fokus padanya. Tiba-tiba, Zhang Fan mengangkat alisnya. Ketika wujud Dharma Gagak Emas tiba-tiba mengembangkan sayapnya yang berapi-api, tangannya yang memegang sesuatu di udara tiba-tiba menekan ke bawah. Suara mendesing. Seperti bintang jatuh yang melesat di langit, sebuah bintang jatuh dari langit. Di antara tiga jari Zhang Fan, sebuah bintang yang cemerlang muncul dan jatuh ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, jaring raksasa tak berbatas dengan bintang-bintang di langit pun muncul. Deng, deng, deng. Puluhan ledakan terdengar seperti letusan gunung berapi atau jatuhnya meteorit. Pada saat yang sama, area dalam radius beberapa mil dari White Bones City meledak. Ah! Teriakan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar serentak, dan bercampur dengan ledakan gemuruh, membuatnya tampak lebih menyedihkan dan tak berdaya. Dia melihat sekeliling dan melihat puluhan penggarap abadi di tahap pembentukan inti berjuang tak berdaya di kehampaan di sekitar kota Tulang Putih. Tubuh dan harta Dharma mereka semua terhubung oleh untayan bintang tipis, membuat mereka berjuang sia-sia seperti serangga terbang yang terjerat dalam jaring laba-laba. Rangkaian bintang itu tampak sangat rapuh, seolah-olah bisa hancur dengan sedikit kekuatan. Namun, hanya dengan melihat lusinan penggarap tahap pembentukan inti yang terjerat oleh rangkaian bintang dan berjuang semakin putus asa, jelaslah bahwa mereka jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Ayo kembali. Melihat reaksi mereka, Zhang Fan tersenyum dan menjentikan jarinya ke udara, seolah-olah sedang bermain dengan seutas tali. Dalam sekejap, untayan bintang menutupi seluruh papan catur bintang dan jaring raksasa. Puluhan penggarap tahap pembentukan inti langsung terpental kembali ke kota Tulang Putih tanpa perlawanan sedikitpun. Puluhan harta Dharma hancur di tempat, berubah menjadi meteor yang jatuh dari langit. Kemudian, di kota Tulang Putih, keributan yang tadinya-tadinya tenang setelah dikejutkan oleh para penggarap jiwa baru lahir yang sempurna, tiba-tiba meletus seakan-akan mendidih. Bercampur dengan suara puluhan bangunan runtuh dan jeritan putus asa, seolah-olah itu adalah neraka di bumi. Para penggarap tahap pembentukan inti yang tidak dapat melawan dibunuh oleh Zhang Fan dengan jentikan jarinya dan seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan. Zhang Fan tidak tahu, dan dia tidak tertarik untuk mencari tahu. Dia tidak membunuh mereka. Pada titik ini, mereka hanyalah orang-orang tidak penting yang bisa dibunuh hanya dengan satu kata. Tidak ada gunanya baginya membuang-buang waktu untuk mereka. Pada saat itu, meskipun papan catur bintang menutupi seluruh kota Tulang Putih untuk mencegah para kultifator membantu atau melarikan diri, Zhang Fan sama sekali tidak memperhatikan kota itu. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pertempuran yang sangat sengit antara para kultifator jiwa baru lahir yang sempurna di langit. Seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya, ratusan kekuatan ilahi, dan alam jiwa baru lahir yang dikejar oleh banyak penggarap abadi sepanjang hidup mereka sama rapuhnya seperti selembar kertas di bawah kekuatan-kekuatan ilahi yang mengerikan tersebut. Itu bisa lenyap tertiup angin kapan saja. Sama seperti Ark teriakan mengerikan tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Bahkan pada energi spiritual yang kacau dan gemuruh yang terus-menerus tidak dapat meredamnya. Seorang kultifator jiwa baru yang sempurna telah meninggal. Pertarungan itu hanya berlangsung sebentar. Sebelum teriakan itu menghilang, awan kabut darah meledak di udara. Burung-burung besar yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara, gail-gail-gail, dan melewatinya. Seolah-olah pada saat itu, makhluk-makhluk kecil inilah yang mencabik-cabik tubuh fisik seorang kultifator Naschen Sol menjadi berkeping-keping. Gail Sang Kultifator Sempurna. Mata Zhang Fan menyipit. Dia segera mengenali asal burung-burung besar itu. Mereka adalah gail dari sekte pengendali roh. Di antara kabut darah dan burung angin besar, terdengar ledakan keras. Kemudian, seorang penggarap jiwa baru lahir kecil melarikan diri dengan panik dengan wajah penuh keputus asaan dan ketakutan. Kau ingin pergi? Bisakah? Suara wanita yang dingin terdengar. Kemudian, ada semburan cahaya hijau. Jaring seputih salju yang tampak seperti sutra menyebar dan menangkap Naschen Sol Cultifator seperti ikan. Peri Sang Yun. Kultifator jiwa baru lahir perempuan dari sekte pengendali roh pandai memelihara ulat sutra roh. Jaring sutra di tangannya luar biasa. Mata roh. Meskipun jaring itu kuat, namun tidak secepat seorang penggarap jiwa baru lahir. Namun, Peri Sang Yun tidak panik dan berteriak. Hidup ini penuh dengan kepahitan, dan mimpi pun kabur. Mata yang tampak seperti permata sembilan warna bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan langsung menyelimuti Naschen Sol Cultifator yang melarikan diri. Cahaya yang kabur membuat seseorang jatuh ke dalam mimpi. Naschen Sol Cultifator tampaknya benar-benar telah jatuh ke dalam mimpi. Keterkejutan di wajahnya membeku dan berubah menjadi kebingungan. Bahkan kecepatannya yang sangat cepat pun melambat tanpa disadari. Hanya sedikit lebih lambat, tetapi sudah cukup. Ledakan. Jaring itu mengencang. Seorang penggarap jiwa baru berjuang sekuat tenaga tetapi tidak dapat melepaskan diri. Namanya adalah Mata Roh Cultifator Sempurna. Penyebab semua ini tentu saja adalah Sang Kultifator Muda Sempurna dari Sekte Iblis Ilusi yang telah kembali ke penampilannya yang tidak berbahaya dan berdiri di samping dengan patuh. Kalau bukan karena cahaya kabur di mata yang belum sepenuhnya hilang, tidak seorang pun akan menghubungkannya dengan seorang ahli yang dapat membuat keputusan akhir. Tepat pada saat ini, suara tulang putih bergesekan satu sama lain datang dari atas langit, disertai ledakan gemuruh. Cukup. Jika kau tidak berhenti, jangan salahkan aku karena menghancurkan takdir provinsi kinmu. 754. Cukup. Jika kau tidak berhenti sekarang, jangan salahkan aku karena menghancurkan takdir provinsi kinmu. Suara tulang putih bergesekan satu sama lain datang dari atas langit, disertai gemuruh yang menggelegar. Hem. Tiga sosok tiba-tiba terpisah di langit. Mereka adalah Daois Master Skeleton, wanita tua itu, dan Daois Master White Bone, yang berhasil melepaskan diri dari pertempuran tetapi tampak babak belur dan kelelahan. Jubah tulang hitam menakutkan milik Daois White Bone kini tertutup debu dan berlubang. Jelaslah bahwa dia tidak diuntungkan oleh Daois Bone dan wanita hantu tua itu. Namun, dia tidak peduli saat ini. Tatapannya yang marah dan penuh kebencian menyapu peri Sang Yun, Master Mataroh Tao, dan yang lainnya seolah-olah dia ingin mengukir mereka di dalam hatinya. Pada saat ini, makhluk sempurna di langit di atas kota juga berhenti bertarung. Mereka ingin melihat apa yang disembunyikan oleh Master Taois White Bone. Mereka tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, Master Taois White Bone menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, Master Taois Skeleton, makhluk sempurna lainnya telah jatuh di kota White Bone milikku. Jangan memaksaku lagi. Tidak akan terlihat baik jika kita binasa bersama. Oh, hancur bersama. Bagaimana kau ingin menghancurkan takdir Provinsi Kin milikku? Orang tua ini sangat tertarik. White Bone-ness, ceritakan padaku tentang hal itu. Daois Skeleton berkata dengan malas sambil bersandar pada Asura Banner. Hanya tatapan matanya yang membara yang dapat sedikit banyak melihat pikirannya. Sesaat, semua makhluk sempurna dari Provinsi Kin menatap Master Taois White Bone. Dan Zhang Fan pun tidak terkecuali. Mereka sudah lama menebak apa yang disembunyikan lelaki tua ini, dan sepertinya sudah waktunya untuk mengungkapkannya. Huff! Apakah kau pikir aku tidak tahu cara-cara makhluk sempurnamu? Perhatikan baik-baik. Master Taois White Bone berkeringat dingin. Dia membalikkan telapak tangannya dan hamparan cahaya putih yang luas memercik. Seolah-olah dunia yang luas itu ditutupi oleh tulang-tulang putih. Derap langkah! Derap langkah! Serangkaian suara renyah terdengar saat pola-pola misterius yang terukir di kota tulang putih muncul dan menonjol, memberikan orang-orang perasaan bahwa mereka telah hidup kembali, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Benar saja, ada sesuatu yang salah. Zhang Fan sudah merasa bahwa desain kota itu agak aneh. Sekarang, tampaknya bahan dan polanya benar-benar mendalam. Ledakan. Suara gemuruh yang memekatkan telinga bergema. Langit bagaikan kubah, dan tulang-tulang putih bagaikan atap. Puluhan juta orang bagaikan kacang dalam kuali, meratap dengan sia-sia. Pada saat itu, tertutup tulang-tulang putih. Dengan White Bones Castle di tengahnya sebagai inti, semuanya langsung tertutup. Aduh ah ah ah. Ada puluhan ribu penggarap abadi dan ribuan manusia di kota tulang putih. Mereka tidak terbuat dari tanah liat atau kayu. Ketika mereka melihat perubahan yang tiba-tiba, mereka terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka tersadar dan berteriak putus asa. Itu seperti neraka di bumi. Kerangka Tao, Master Tao dari Prefektur Kin, perhatikan baik-baik. Gelombang suara di belakangnya tampaknya sama sekali tidak memengaruhi Master Tao Is tulang putih. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terdengar sedikit bangga saat dia berkata dengan senyum aneh, ada puluhan juta orang di kota tulang putih. Hidup dan mati mereka ada di tanganku. Lalu apa? Daoi Skeleton bertanya dengan dingin. Namun, dilihat dari suaranya, dia mungkin sudah tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Zhang Fan sedikit mengernyit, masih bingung. Apakah Master Tao tulang putih menggunakan puluhan juta orang di Prefektur Kin sebagai sandera? Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu? Meskipun penggarap abadi menghargai manusia sebagai fondasi mereka, mustahil bagi mereka untuk membuat semua orang mundur hanya karena hal ini. Lebih jauh lagi, di bawah pengawasan 18 Master Tao dari Prefektur Kin, bisakah dia benar-benar membunuh puluhan juta manusia dan puluhan ribu penggarap abadi? Bukankah dia terlalu sombong? Saat Zhang Fan merasa bingung, Master Tao tulang putih telah memberikan jawabannya. Guru Tao Is tulang putih, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Mengapa kamu harus berpura-pura bodoh dan mempermainkanku? Master Tao tulang putih tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku memilih tempat ini sebagai kota tulang putih tanpa alasan? Kamu pikir aku tidak tahu. Meridian Ki Prefektur Kin berkumpul di bawah kota tulang putih. Kehidupan puluhan juta orang sudah cukup untuk mencemari Meridian Ki dan menghancurkan Meridian Ki sepenuhnya. Dia tahu bahwa Master Tao Is White Bonas menanyakan hal yang sudah jelas, tetapi dia tetap bersusah payah menjelaskannya. Maksudnya tidak bisa lebih jelas lagi. Lagi pula, tidak semua orang di Prefektur Kin berdiri di puncak seperti Master Tao Is Tulang Putih. Ada banyak hal yang tidak mereka ketahui. Misalnya, Zhang Fan tidak tahu bahwa kota tulang putih adalah tempat berkumpulnya Meridian Ki Prefektur Kin. Master Tao Tulang Putih berkata demikian agar setiap orang ragu dan tidak berani bertindak gegabuh. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan Zhang Fan pun tidak terkecuali. Guru Tao Tulang Putih ini sungguh kejam. Pendeta Tao Ku juga menggunakan indera ketuhanannya untuk menyampaikan suaranya. Tampaknya ada rasa kagum dalam nadanya. Ia kemudian menambahkan, tetapi ia terlalu banyak berpikir. Orang macam apa Master Tao Is White Bones itu? Bagaimana ia bisa diancam? Zhang Fan tidak tahu apakah Master Tao Is White Bones akan diancam olehnya. Dia hanya tahu bahwa Master Tao Is White Bones tidak menyanyiakan waktunya selama ini. Dia mungkin sudah tahu sebab dan akibat dari masalah ini. Namun, di bawah skema terbuka, dia tidak punya pilihan selain menanggung perbedaan kekuatan. Sekarang karena ini adalah masalah hidup dan mati, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufnya. Seperti halnya Meridian seseorang, Meridian tersebut mengalir melalui seluruh tubuh. Ada perbedaan antara gerakan dan keheningan. Ada ki kehidupan dan kematian. Bumi pun sama. Bumi memiliki Meridian, yang terbagi menjadi roh dan ki. Meridian roh adalah tempat berkumpulnya ki spiritual. Meridian roh terekspos ke dunia luar seperti naga surgawi yang terbang dan terbang. Sebagian besar dari Meridian roh ditempati oleh sekte-sekte besar untuk sementara waktu. Meridian cabang dibagi oleh sekte kecil, klan, dan pembudidaya nakal. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah fondasi kelangsungan hidup para pembudidaya. Dibandingkan dengan Meridian roh, Meridian ki lebih tersembunyi. Seperti naga yang sedang berhibernasi, sulit ditemukan. Keberadaan Meridian ki itu sendiri tampaknya tidak ada hubungannya dengan para kultifator di permukaan. Namun, pada kenyataannya, itu adalah fondasi kebangkitan dan kejatuhan sebuah prefektur. Sama seperti naga bumi, itu juga disebut Meridian naga. Jika Meridian ki suatu prefektur tidak ada habisnya, maka cuacanya akan baik, ki spiritualnya akan melimpah, dan masyarakatnya akan luar biasa. Sebaliknya, ki spiritualnya akan bocor, Meridian spiritualnya akan mengering, dan bencana alamnya akan tidak ada habisnya. Masyarakatnya tidak akan mampu mencari nafkah, dan masyarakatnya akan punah. Jika benar seperti yang dikatakan oleh ahli tulang putih, bahwa ini adalah tempat berkumpulnya ki provinsi kin, jika disiram dengan darah 10 juta orang dan jiwa-jiwa penuh dendam 10 juta orang, itu benar-benar dapat menghancurkan Meridian ki dan menyebabkan provinsi kin jatuh. Saat itu, kecuali semua adep jiwa baru lahir meninggalkan tempat ini dan menyerah pada fondasi sekte, mereka tidak akan mampu lolos dari malapetaka. Semua yang hadir adalah Naschen Sol Adep. Tidak ada yang lebih bodoh dari yang lain. Dengan sebuah pikiran, mereka segera sadar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bon Adep, menunggu keputusannya. Bon Adep, ki dari 9 provinsi terhubung, mengunci Meridian naga terhadap dunia spiritual. Aku sangat mengagumimu. Selama kau menyetujui salah satu syaratku, aku dapat menghindari bencana kehancuran bersama. Bagaimana menurutmu? Melihat situasi itu, wajah kurus kering sang ahli tulang putih pun menampakkan sedikit rasa ingin tahu. Ki dari 9 provinsi, dunia spiritual. Ekspresi Zhang Fan berubah. Apa yang dikatakan ahli tulang putih dengan santai telah mengungkapkan berita mengejutkan lainnya. Sepertinya, rahasia 9 provinsi itu jauh melampaui apa yang diketahuinya. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Status dan kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu, jadi dia jelas tahu bahwa yang penting saat ini adalah hal lain. Hehehe, hahaha. Setelah hening sejenak, Bon Adep tiba-tiba terkekeh di bawah tatapan semua orang. Sulit untuk mengatakan apakah itu ejekan diri atau ejekan, tetapi pada akhirnya, dia tertawa keras dan tak terkendali. Tulang putih, oh tulang putih. Setelah 100 tahun persiapan, kau berhasil membuat sesuatu seperti ini. Kau masih ingin kami mundur? Kau ingin aku menyebutmu bodoh atau naif? Tawa Bon Adep berhenti, wajahnya membeku dan dia berseru, jika aku mundur seperti ini, aku akan menjadi Adep yang sia-sia. Apakah seribu tahun kultivasi sia-sia? Di bawah panji asuraku, berapa banyak yang bisa kau bunuh? Berapapun yang kau bunuh, akan aku selamatkan. Ahli dari Provinsi Kin, patuhi perintahku. Jika ahli tulang ini berani bertindak gegabuh, tidak perlu menahan diri. Bunuh dia, hancurkan pesta kekaisaran ini. Saat dia berbicara, sepanduk asura berkibar meskipun tidak ada angin. Awan tebal dan gelap menyelimuti sekelilingnya, bercampur dengan pembantaian berdarah yang brutal. Pemandangan yang menawan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Awan gelap mengjulang di atas kota. Membunuh. Perkataan ahli tulang itu langsung membangkitkan nafsu membunuh para ahli di Provinsi Kin. Perasaan dikendalikan dan diancam lenyap sepenuhnya. Membunuh. Berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Apakah Anda harus cukup ternoda untuk menghancurkan vitalitas Provinsi Kin kita? Jadi bagaimana kalau Anda menghancurkannya? Apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda harus bangkit kembali dalam situasi yang genting? Bon Adep, mengapa kau harus bertindak gegabuh? Belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah mendengarkan apa yang kukatakan. Sang ahli tulang putih mendesah, tetapi dia tidak tampak terkejut dengan kata-kata sang ahli tulang. Dia berkata dengan sedih, tiga hari. Kota tulang putihku hanya butuh tiga hari. Tiga hari. Apa maksudmu? Di bawah tatapan mata orang banyak, ahli tulang putih menoleh ke belakang dan berkata, akulah yang membawa mereka keluar dari bawah tanah dan membawa mereka ke Provinsi Kin. Aku akan memastikan keselamatan mereka. Asalkan Provinsi Kin memberi kami waktu tiga hari untuk berkemas, para pembudidaya kota tulang putih akan mundur dari Provinsi Kin. Kata-kata hebat dari ahli tulang putih mengejutkan para ahli di Provinsi Kin. Mereka tidak menyangka itu yang diinginkannya. Awalnya, mereka mengira dia ingin menggunakan puluhan juta nyawa dan semua elit kota tulang putih sebagai sandera untuk memaksa para ahli Provinsi Kin mundur dan menunggu kesempatan. Itu sama sekali tidak mungkin. Namun, jika dia hanya ingin mundur selama tiga hari. Tanpa disadari, tatapan semua orang beralih ke Bon Adep. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara berat, bicaralah dengan jelas. Mundur, kemanakah Anda ingin mundur? Hahaha. Sang ahli tulang putih tertawa. Dunia ini luas dan tidak ada tempat yang tidak bisa kita kunjungi. Ahli tulang, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tiga jarinya dan melanjutkan, aku hanya butuh tiga hari. Beri aku waktu tiga hari. Aku, ahli tulang putih, bersumpah bahwa garis keturunan tulang putih tidak akan pernah menginjakan kaki di Provinsi Kin lagi. Bagaimana? Tiga hari, Provinsi Kin. Saat perkataan ahli tulang putih itu sampai ke telinga Zhang Fan, dia mencibir, dasar lelucon. Apakah ahli tulang putih ini benar-benar berpikir bahwa semua orang adalah orang bodoh? Dunia ini luas, tetapi jika seseorang benar-benar membicarakannya, di mana ia dapat menemukan tempat berlindung. Selama itu adalah tempat yang layak, pasti ada pasukan yang mendudukinya. Karena kota tulang putih bukanlah hasil kerja para kultifator Provinsi Kin, mungkinkah mereka ingin memanfaatkan Provinsi lain? Jika dia bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di sembilan Provinsi itu lagi, itu kurang lebih bisa dipercaya. Mungkin dia ingin mencari tempat untuk bernapas dan hidup di tanah berpasir kuning dan rumput putih, kedalaman pegunungan seratus ribu, atau alam liar di seberang lautan. Akan tetapi, ketika dia mengucapkan kata-kata Provinsi Kin, dia memberikan sedikit kelonggaran dan memperlihatkan suatu kekurangan. Kolusi Kota tulang putih berkolusi dengan para petani Provinsi lain. 755 Kolusi White Bones City berkolusi dengan para petani di negara bagian lain. Zhang Fan tanpa sadar memikirkan hal itu. Jika Master Taoise White Bones bersumpah bahwa dia akan meninggalkan sembilan wilayah selamanya, mungkin semua orang akan mempercayainya. Namun, dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Provinsi Kin, yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dia jelas-jelas masih berpegang pada fantasinya. Dia masih punya harapan. Negara-negara lain mungkin tidak sekuat Prefektur Kin, tetapi mereka telah kehilangan kemungkinan serangan diam-diam. Hampir mustahil bagi mereka untuk bertempur memperebutkan wilayah. Apa maksudnya, kalau bukan kolusi, apa itu? Misalnya, Yong Liang dan semua kekuatan di sembilan provinsi yang tidak sejalan dengan Prefektur Kin. Apakah mereka bersekongkol dengan tulang putih sempurna? Jika seratus tahun yang lalu, itu hampir mustahil. Bagaimanapun, Provinsi Kin berada di bawah kendali kota tulang putih. Itu seperti batu kilangan, dan tidak ada yang mau menyianyiakan kekuatan mereka untuk hal yang sia-sia. Pada akhirnya, tiga sekte Provinsi Kin akan dapat menuai hasil kerja keras mereka. Dengan keseimbangan seperti itu, White Bond City mampu mempertahankan tempat terakhirnya untuk bertahan hidup di celah-celah. Sekarang, jelaslah bahwa Perfected White Bones akan menghancurkan dinasti tersebut. Ketika Daoi Skeleton menggunakan Asura Banner untuk menghalangi Daoi White Bond di kota, dia telah memahami hal ini. Pada titik ini, yang terpenting bukan lagi melindungi tempat terakhir mereka untuk bertahan hidup dan memastikan eksistensi mereka yang mandiri. Yang lebih penting adalah kehidupan para pembudidaya White Bones City. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka harus tinggal di bawah atap orang lain, selama mereka dapat bertahan hidup dan berkembang, kekuatan White Bones City mungkin akan menerima mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak curiga ketika memikirkan permintaan Perfected White Bones selama tiga hari? Taktik menunda. Pasukan lainnya akan tiba dalam tiga hari. Mereka yang bisa mencapai level mereka bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan Sang Fan. Tiga hari. Bahkan belum tiga tarikan napas. Ekspresi Perfected Bone tiba-tiba berubah suram saat dia berteriak. Dia lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan orang yang salah pergi. Jika itu benar-benar taktik menunda, akan lebih sulit lagi untuk mencabut mereka setelah pasukan lain memasuki kota tulang putih tiga hari kemudian. Mereka akan seperti jembatan yang dipaku kuat di Provinsi Khin. Dalam sekejap, setelah teriakan Daoi Skeleton yang meledak-ledak, atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba membeku. Berada di tengah-tengahnya, bahkan bernapas pun terasa sangat melelahkan. Kerangka tua, apakah kau sungguh tidak akan memberiku kelonggaran? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku menyeretmu ke bawah bersamaku. Wajah Master Taois White Bone sehitam air yang tenang. Dia mengulurkan tangan kerangka dan cahaya putih pucat yang menyelimuti kota White Bone beriak. Dia melakukan ini karena dia masih berharap dan dia berharap keadaan akan berubah. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun dan akan segera mengirim jutaan manusia di White Bone City menuju kematian mereka. Masalahnya, seperti katanya, ini adalah metode penghancuran bersama. Selain manusia biasa dari Provinsi Khin, ada hampir 10 ribu kultifator bawah tanah di kota Tulang Putih. Jika mereka dikorbankan, bahkan jika Master Taois Tulang Putih berhasil melarikan diri, dia akan sendirian. Usahanya selama seribu tahun akan sia-sia. Itu hanya ancaman, tetapi sesungguhnya itu adalah ultimatum. Sementara tindakan Master Taois Tulang Putih menarik perhatian semua orang, tas orang pun menyadari bahwa pada saat yang sama, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Awalnya, ia mengira bahwa ia hanya akan menjadi penonton dan membersihkan tempat itu. Kini, tampaknya ia perlu tampil. Suara mendesing. Suara napasnya tiba-tiba menjadi lebih keras, dan aliran udara melonjak. Dua gumpalan asap mengepul ke hidungnya. Kaki. Sambil mengembuskan napas, dia membanting ketiga jarinya ke bawah seakan-akan sedang memumut bintang. Saat cahaya bintang yang menyilaukan menarik perhatian semua orang, Zhang Fan berteriak, Master leluhur Feng, bantu aku. Suaranya bagaikan guntur yang meledak di udara. Setelah berkata demikian, Zhang Fan mengumpulkan kinya dan sama sekali tidak terganggu. Ia bahkan tidak melihat ke arah Feng Jiuling, yang merupakan Dewa Langit Kesembilan. Ia mengumpulkan seluruh energinya di tangannya. Ledakan. Dengan suara teredam, aliran udara bergetar, dan seperti bidak catur, dia menghantam Tian Yuan. Pada saat itu, suara lonceng Donghuang bergema di seluruh dunia, dan teriakan burung gagak mengguncang sembilan surga. Awan berkumpul di atas dan di bawah kota White Bones. Papan catur berbintang muncul tiba-tiba, seolah-olah langit dan bumi adalah rune permainan catur dan dao dunia, menyelimuti seluruh kota White Bones. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Kecuali Feng Jiuling yang tampaknya telah menyadari sesuatu, semua orang bingung, tidak tahu mengapa Zhang Fan tiba-tiba menyerang. Namun, hal itu tidak bertentangan dengan niat awal Master Taoist Tulang Putih. Dia secara tidak sadar membuat keputusan. Membunuh. Begitu dia berkata demikian, Panji Asura berubah menjadi aura jahat yang menyeruak keluar bagaikan iblis ganas, yang langsung menyelubungi Master Tao Tulang Putih yang tertegun. Rekan Taoistnya, Ghost Woman Tua di tahap Nas Chen Sol, juga melambaikan benderanya. Sekarang ini adalah pertarungan dua lawan satu. Para kultifator sempurna yang tersisa dari negara Qin juga tersadar. Dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau empat orang, mereka menemukan kultifator sempurna jiwa baru lahir dari kota Tulang Putih. Tingkat kultifasi mereka serupa, dan harta Dharma mereka lebih unggul. Dalam sekejap, mereka memiliki keuntungan yang luar biasa. Pada saat itu, telapak tangan Zhang Fan yang hendak mendarat di Tian Yuan bergetar dan dia berteriak. Merusak. Dalam sekejap, bintang-bintang bersinar terang, dan bintang-bintang berputar. Kekuatan bintang-bintang yang tak terbatas berkumpul di satu titik, seolah-olah 365 bintang saling mencabik. Suara yang memekatkan telinga bergema di seluruh dunia. Retakan. Awalnya, bagaikan sutra yang terkoyak, seolah-olah penghalang Tulang Putih tidak dapat menahan ledakan kekuatan bintang-bintang. Kemudian, dengan suara yang memekatkan telinga, seberkas cahaya bintang aneh bintang-bintang dan papan catur yang tersebar di seluruh tempat itu runtuh hampir bersamaan, menghilang tanpa jejak. Seolah-olah semua energi telah terkondensasi menjadi satu titik, berubah menjadi pilar cahaya bintang yang bergemuruh. Namun itu saja belum cukup. Penghalang di atas kota Tulang Putih bergetar hebat, tetapi tidak hancur, seolah-olah ditopang oleh kekuatan yang tak terbatas. Penghalang itu masih berdiri tegak di bawah sinar bintang yang merusak. Itu sesuai dengan harapan Zhang Fan. Kultifator Tulang Putih Sempurna adalah kultifator jiwa baru lahir tahap puncak. Karena dia telah menyiapkan jurus seperti itu, tidak akan mudah baginya untuk menghancurkannya. Kalau bukan karena ini, dia tidak akan berteriak sebelum menyerang. Berani sekali kau. Tepat pada saat itu, penggarap Tulang Putih yang sempurna meraung. Cahaya putih yang tak terbatas tampaknya meledak dan menyebar ke segala arah dalam sekejap. Berderit, berderit. Seolah-olah ada jendela yang terbuka di langit, dan di luar sana ada dunia Tulang-Tulang Putih. Tulang-Tulang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menumpuk di dunia. Domain Tulang Putih Lautan api putih yang mengerikan berkelap-kelip di udara. Suara tulang yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk satu di atas yang lain, seolah-olah tulang-tulang itu dihancurkan oleh beratnya. Akhirnya, suara tulang yang retak dan hancur memasuki telinga semua orang. Pada saat itu, Zhang Fan merasa seolah-olah telah kembali ke seratus tahun yang lalu, ketika ia hendak meninggalkan provinsi Qin dan memasuki dunia kultifasi bawah tanah. Ia melihat jejak White Bones Domain di medan perang pegunungan Pillar of Heavens. Rasa takjub dan terkejut dari masa lalu masih segar dalam ingatannya. Namun kini, mereka bertarung di medan perang yang sama. Pikiran-pikiran aneh tentang takdir segera disingkirkan dari benak Zhang Fan. Ia menoleh ke belakang dan melihat api hitam pekat menyala dan bersiul ke arah kota tulang putih. Penggarap Sempurna Sembilan Surga Feng Jiuling Benar saja, dia tidak mengecewakan harapan Zhang Fan. Pada saat yang paling kritis, dia bergerak. Feng Jiuling berdiri di udara, lengan bajunya berkibar tertiup angin. Seolah-olah dia berada di tengah badai. Di belakangnya, bayangan burung iblis yang diselimuti api hitam perlahan menjadi jelas, mengintimidasi semua orang. Api hitam itu seperti bunga trate hitam, menghancurkan dunia dan membakar segalanya untuk membangun kembali langit. Dharma Feng Jiuling, sumber api hitam, seekor burung iblis yang terbuat dari api hitam yang tidak berbeda dengan burung dewa legendaris, burung phoenix, muncul di depan semua orang dan mendominasi dunia. Phoenix Api Hitam Black Flame Phoenix adalah jenis phoenix lainnya. Burung phoenix melambangkan kebenaran, cahaya, kebajikan, keadilan, kepatutan, kebijaksanaan, kepercayaan, dan kehidupan. Black Flame Phoenix adalah kebalikannya. Ia adalah kegelapan, ia adalah kehancuran, ia adalah pemberontak yang membakar langit dan bumi, mengembalikan kedamaian ke dunia dan menciptakan kembali dunia yang makmur. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melihat Dharma milik Feng Jiuling. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah binatang iblis purba yang mengerikan seperti Black Flame Phoenix. Baik itu Black Flame Phoenix atau phoenix asli, mereka terlahir dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah bisa berubah menjadi bentuk manusia dan tidak bisa menjadi dewa iblis. Apa yang disebut, binatang suci, di masa depan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka adalah eksistensi yang hampir unik. Dharma Feng Jiuling setidaknya setara dengan naga obor milik Su Jiusiao. Jauh lebih unggul daripada Dharma Luan Biru dan burung Vermilion. Pada saat ini, Black Flame Phoenix mengeluarkan teriakan phoenix dan meregangkan tubuhnya dengan sangat bangga. Api hitam yang mengamuk itu menyusut dan menyusut, dan orang hampir bisa mendengar suara rangan angkasa. Seolah-olah dunia akan terbakar abis oleh api hitam pemusnahan yang mengerikan ini. Dengan kibasan bulu ekornya yang panjang, langit dipenuhi api hitam. Dalam sekejap, api hitam melesat cepat seperti neraka. Api yang telah meninggalkan tubuhnya berubah menjadi bentuk burung phoenix di bawah kendali roh dan kesadarannya. Ia menerkam ke depan dan melintasi jarak yang tak terukur dalam sekejap, kekuatan bintang-bintang dan api hitam yang merusak bersatu menjadi ledakan memekakan telinga yang mengguncang seluruh dunia. Di bawah kekuatan yang mengguncang bumi ini, gelombang udara bergulung-gulung. Seluruh dunia tampak berada di ambang kehancuran. Segala sesuatu yang terlihat terdistorsi karena suhu tinggi dan kehancuran. Pada saat ini, penghalang di atas kota tulang putih menghilang. Pola jimat di dinding kota tulang putih tampaknya telah menghabiskan energinya dan tiba-tiba mereduk. Pada saat ini, guru spiritual tulang putih sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, kota itu dipenuhi dengan teriakan dan jeritan. Suasananya seperti api penyucian, seolah-olah seluruh dunia akan jungkir balik. Pada saat yang sama, beberapa teriakan dan ledakan terdengar di udara di atas White Bones City. Kematian paranas Censol Perfected Cultivator tampak begitu tidak mencolok pada saat itu. Bumi berguncang terus-menerus dan dataran tiba-tiba naik dan turun. Seolah-olah surga telah mengubah dunia dan dataran digantikan oleh pegunungan. Angin tiba-tiba berhenti dan udara pun membeku. Itu seperti momen paling menyedihkan sebelum bencana. Dengan tindakan gila dari guru spiritual tulang putih, puluhan juta orang dan hampir 10 ribu penggarap abadi akan dikubur di dunia, berubah menjadi darah kotor dan jiwa penuh dendam yang akan menghancurkan meridian Kip Refekturkin. Tepat pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, teknik lengan universal menutupi matahari dan langit. Ledakan, dentuman, dentuman. Energi spiritual di langit hancur dan hancur. Hanya selongsong dan kegelapan yang menutupi dunia. 756. Menutupi matahari dan langit, alam semesta dalam satu lengan. Di langit di atas White Bones City, sepetak besar kegelapan menyelimuti dunia bagaikan gelombang yang mengamuk. Alam semesta dalam satu lengan. Zhang Fan telah memperoleh sleeve universe selama puluhan tahun. Sebagian besar waktu, ia menggunakannya pada satu orang. Kadang-kadang, ia menggunakannya pada benda mati. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya pada puluhan juta orang, mencoba menjebak mereka semua. Nak, kamu gila. Pendeta Tao itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak percaya bahwa Zhang Fan, yang selalu merencanakan segala sesuatunya sebelum bertindak, akan melakukan sesuatu yang begitu gila. Pada saat itu, semua suara, baik suara manusia maupun suara gemuruh alam, di telinga Zhang Fan, semuanya adalah ilusi. Yang ada hanyalah ketenangan dan keyakinan pada kemampuan ilahi sleeve kosmos. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa mengerikan dan kuatnya universe in one sleeve. Bahkan jika dia tidak mahir dalam hal itu dan dibatasi oleh tingkat kultifasinya, itu masih akan berada di luar imajinasi semua orang saat dia menggunakannya. Asalkan dirilis pada saat itu, itu akan mengejutkan dunia. Ark. Tanpa sadar ia mengembuskan nafas dan lengan bajunya menyapu udara seperti sungai, membawa pasir hisap ke tanah. Pasir hisap itu memiliki kekuatan untuk menyapu langit dan bumi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah langit dan bumi dapat menampung keinginannya. Ketika gemuruh mencapai puncaknya, gemuruh itu dapat menembus langit dan bumi. Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, gemuruh itu menelan seluruh kota tulang putih. Pada saat itu, semua suara tampak memudar dan secara bertahap menjadi tidak terdengar. Dalam keheningan yang tak berujung, sepetak besar kegelapan menyapu seperti bendera dan dunia menjadi sunyi. Selusin atau lebih penggarap jiwa baru lahir yang sempurna di langit dan puluhan juta orang di kota semuanya tercengang. Pada saat yang sama, mereka terkejut dengan kegilaannya. Jumlahnya ada puluhan juta. Sekalipun seekor semut, ia tidak bisa dianggap enteng, apalagi manusia. Yang lebih mengerikan adalah ada puluhan ribu kultifator dari White Bones City. Meskipun tidak ada Naschen Sol Perfected Cultivators di antara mereka, tidak akan mudah untuk menghadapi mereka jika mereka menyerbu. Kalau tidak, mengapa mereka membutuhkan Zhang Fan untuk menjaga daerah itu dan mencegah mereka melarikan diri? Sekarang, Zhang Fan ingin menggunakan kekuatan suci untuk menyapu mereka semua dengan lambayan lengan bajunya. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai gila. Meskipun Daoist Skeleton pernah berkata bahwa dia akan menyelamatkan sebanyak Daoist White Bones yang terbunuh, itu mengacu pada kekuatan Asura Banner. Kelompok Daoist Masters dari Provinsi Kin bekerja sama, bagaimana mungkin mereka seperti Zhang Fan yang secara paksa merenggut Daoist White Bones darinya. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Semua orang menyaksikan aksi gila Zhang Fan seolah-olah mereka sedang menonton video dalam gerakan lambat. Mereka menyaksikan White Bones City jatuh ke dalam kegelapan tak terbatas dan kemudian cahaya muncul lagi. Proses ini terasa seperti seumur hidup. Ah! Beberapa saat kemudian, keheningan tiba-tiba pecah dan orang-orang berseru kaget. Ada kultifator sempurna dari Prefektur Kin dan kultifator jiwa baru lahir dari Kota Tulang Putih. Mereka semua terkejut dengan situasi tersebut dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia! Dia benar-benar berhasil. Kalau bukan karena status dan tekad yang luar biasa, pasti ada saja orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucek mata dan mempermalukan diri sendiri. Pemandangan yang muncul di depan semua orang terlalu aneh. Kota White Bones yang besar itu kosong seakan-akan telah dicuci. Bahkan lebih bersih daripada banjir yang langsung menenggelamkan kota itu. Jika memang begitu, setidaknya akan ada mayat yang bergelantungan, tidak seperti Kota Tulang Putih saat ini. Belum lagi para pembudidaya dan manusia, bahkan babi, anjing, dan semu tidak terlihat dimanapun. Mereka semua tersembunyi dalam kegelapan yang berlalu dengan cepat. Ledakan! Hampir pada saat yang sama, dalam sekejap mata, sebuah kekuatan besar bangkit dari pusat Kota Tulang Putih dengan Gunung Tulang Putih sebagai sumbernya. Dalam sekejap, seluruh Kota Tulang Putih runtuh. Di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi yang terdengar seperti awal mula dunia, White Bones City yang bagaikan seekor naga dan seekor harimau, terangkat seperti sebuah perahu kecil di tengah lautan. Seolah-olah sebuah gunung ditarik keluar dari tanah oleh kekuatan surga, menerobos semua rintangan. Dalam sekejap, langit dipenuhi pasir dan batu yang beterbangan, dan tanah dipenuhi tembok dan puing yang pecah. Bahkan ada satu jalan yang besarnya seperti gunung yang langsung terlempar ke udara dan runtuh dengan suara keras. Dari awal hingga akhir, hanya sesaat yang berlalu, dan pemandangan di depan mata semua orang telah berubah tak dapat dikenali lagi. Pemandangan yang luar biasa telah menghilang, dan itu adalah tempat yang sunyi dan sunyi. Puluhan suara siulan menembus udara. Ketika dunia berubah warna, suara-suara itu seperti kunang-kunang di bawah matahari, berbisik di tengah angin kencang, hampir tak terdengar. Mereka adalah para penggarap jiwa baru lahir yang sempurna dari kedua belah pihak. Bahkan seorang kultifator jiwa baru lahir yang menganggap dirinya sebagai makhluk sempurna dan tampaknya telah melampaui dunia fana tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Petik 2 Petik 2 Pada saat ini, kultifator sempurna Kinzo terdiam dan pupil skeleton kultifator sempurna menyusut. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia salah karena berpikir bahwa dia dapat menyelamatkan lebih dari separuh kota dan melindungi nadi bumi. Bagaimana dia menggunakan kekuatan suci itu? Untuk sesaat, Daois Master Skeleton merasa bingung. Kekuatan yang sebanding dengan kekuatan surga bukanlah sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh Daois Master Whitebone. Secara tegas, kekuatan itu telah melampaui batas alam jiwa baru lahir. Itu mustahil bahkan baginya dengan sepanduk asura. Mungkin hanya Zuju Xiao yang mengendalikan bagan bintang siklus surgawi yang dapat mencapainya. Di tengah keterkejutannya, kekuatan mengerikan ini bagaikan tamparan di wajah Daois Whitebone. Dan kulitnya langsung berubah pucat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak dapat membunuh seekor lalat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi, itu hanya mengerahkan kekuatan pada kehampaan. Itu semua palsu. Pada saat ini, satu-satunya makhluk hidup di Whitebone City adalah pepohonan, bunga, dan rumput, yang semuanya berwarna hijau. Itu juga satu-satunya yang dapat dibunuh oleh kekuatan suci agung dari tulang putih kultifator sempurna yang bahkan mengejutkan kerangka kultifator sempurna. Di bawah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya, darah kultifator sempurna tulang putih mengalir deras ke kepalanya. Dia tidak pernah merasakan rasa manis di mulutnya selama ratusan tahun. Zhang Fan, yang menyebabkan semua ini, tiba-tiba menjadi fokus kedua belah pihak, baik kawan maupun lawan. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba terlempar ke belakang seolah-olah dia telah dihantam gunung. Suara udara yang terbelah adalah rangan energi spiritual di langit. Ketika ia terbang mundur, gerakannya sangat aneh. Tubuhnya berada di belakangnya, dan satu tangan berada di depannya. Seolah-olah seseorang menarik lengan bajunya dan dengan paksa menyeretnya menjauh dari tanah. Di lengan baju itu, matahari, bulan, dan alam semesta berputar. Dalam sekejap, ia berubah berkali-kali, dan tidak mungkin untuk diukur. Sekilas, benda itu sebesar gunung, dan anginnya menderu kencang. Sekilas lagi, benda itu hanya lengan baju biasa yang menempel di lengannya. Perubahan ini terulang ribuan kali dalam satu tarikan napas. Jika seseorang melihatnya dengan mata, mereka pasti akan merasa pusing, seolah-olah dunia berputar. Dari sini, dapat dilihat bahwa situasi Zhang Fan tidak terlalu baik setelah dia selesai mengumpulkan semua makhluk hidup di kota dengan satu lengan. Makhluk jahat. Pergilah ke neraka. Seolah baru saja pulih dari keterkejutannya, jubah master tau tulang putih berkibar, dan rambut putihnya beterbangan ke belakang. Aura yang mengerikan muncul, ditambah dengan penampilannya yang kurus, dia tampak seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari jurang dunia bawah. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya dan tertahan di mulutnya, di telapak tangannya yang layu. Tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul untuk membentuk tangan kerangka besar yang meraih udara. Sasarannya adalah Zhang Fan, yang belum menstabilkan tubuhnya. Hmm. Pada saat ini, sesosok-sosok melintas, menghalangi tempat di antara telapak tangan tulang kultifator sempurna tulang putih dan telapak tangan Zhang Fan. Sambil mendengus dingin, dia mengulurkan tangan dan menghalangi serangan marah kultifator sempurna tulang putih. Ledakan. Disertai suara ledakan, kobaran api melilit tulang-tulang yang patah dan berserakan di mana-mana, bagai pisau angin yang membelah bumi. Phoenix api hitam meregangkan tubuhnya dengan malas. Api hitam membubung ke langit, dan tulang-tulang putih di dalamnya mengerang dan hancur berkeping-keping. Feng Jiuling. Itu adalah Feng Jiuling, yang sebelumnya bekerja sama dengan Zhang Fan untuk langsung menerobos perlindungan kota tulang putih dan penghalang yang menarik kekuatan sihir bawah tanah. Baru pada saat itulah bisa terjadi pemandangan yang begitu mengejutkan. Kalau saja dia tidak melangkah maju dengan berani dan menahan pukulan itu dengan kesaktiannya yang tidak kalah dengan Sang Dewa Tulang Putih, belum lagi Zhang Fan yang belum pulih vitalitasnya, sekalipun dia berada di puncaknya, dia tidak akan mampu menahannya. Kau sedang mencari kematian. Pada saat yang sama, kultifator sempurna tulang putih berteriak dan melambaikan spanduk asura di tangannya. Gerakannya sangat kecil dan senyap, tetapi menghasilkan gelombang udara yang tak terlihat, seperti angin musim semi yang bertiup di atas air hijau. Namun, gelombang kecil ini tiba-tiba berubah ketika mencapai jarak ratusan kaki riak-riak berubah menjadi gelombang, dan angin berubah menjadi gelombang besar. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari energi jahat murni, masing-masing memegang pedang tajam, berubah menjadi badai dan tersapu. Dalam sekejap, kultifator sempurna tulang putih menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau dia hanya bisa menyaksikan dengan tatapan tak berdaya saat Sang Tulang Putih Abadi terus mengejar Zhang Fan yang baru saja memberikan sumbangsi besar, maka dia, Sang Abadi dari Provinsi Kin dan Ahli Nomor 1 di Jalan Ajaib, akan kehilangan muka dan diinjak-injak oleh yang lain. Jika dia tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Pada saat yang sama, wanita tua hantu itu juga menyerang. Dia tertawa, dan bayangan hantu muncul di sekelilingnya, dan dia menerkam ke dalam pertempuran. Tiba-tiba, tiga ahli Naschen Sol tahap akhir di reruntuhan White Bones City secara bersamaan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Zhang Fan melangkah maju untuk membalikkan keadaan dengan gerakan lengan bajunya, dan ketiga kultifator Naschen Sol tahap akhir itu bertarung untuk mendapatkan supremasi di langit. Selama kurun waktu ini, teriakan terus bergemat tanpa henti, naik dan turun satu demi satu. Baru kemudian teriakan itu meredah. Selain dari kultifator sempurna tulang putih, semua kultifator sempurna jiwa baru lahir di kota tulang putih telah meninggal. Tanpa mereka sadari, kelima penggarap jiwa baru lahir sempurna itu telah lenyap dari dunia, bahkan jiwa baru lahir mereka pun tak dapat lolos. Awalnya, di bawah pengepungan Kinzu Zenren yang jumlahnya tiga kali lipat, mereka ditakdirkan untuk mati, tetapi mereka seharusnya tidak mati begitu saja. Sayangnya, terjadi perubahan besar. Itu seperti gelombang setinggi tiga meter, yang jarang terjadi di sungai dan danau, tetapi ketika memasuki laut, itu normal, tidak menimbulkan satu gelombang pun. Kematian para kultifator jiwa baru lahir sempurna ini tidak membuat siapapun menghela nafas. Perhatian semua orang di dunia ini tertarik oleh dua hal. Yang satu merupakan pertarungan hidup dan mati bagi tiga ahli Naschen Sol tahap akhir. Yang lainnya adalah Zhang Fan berhenti mundur, dan kekuatan tak berujung menyebar dari lengan bajunya yang tak terduga, seolah-olah bisa berubah menjadi raungan kapan saja dan menghilang di antara langit dan bumi. 757. Langit kembali cerah, dan angin pun berhenti. Zhang Fan duduk bersila di udara dengan ekspresi serius. Wajahnya pucat dan hijau, dan napasnya membentuk dua pilar udara yang menarik perhatian. Lengan semesta di lututnya beriak dan memancarkan aura yang tak terbatas. Nampaknya aura itu dapat berubah sewaktu-waktu dan menutupi langit, tetapi juga tampak tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akan hancur berkeping-keping. Berengsek. Zhang Fan tidak tampak terkejut. Meskipun wajahnya pucat, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Xiao Chen mengeksekusi universe in sleeve dengan kekuatan penuh. Memang, itu tidak mengecewakannya. Kali ini, ia berhasil menghancurkan seluruh kota dengan sekali sapuan lengan bajunya. Namun, itu juga membuktikan satu hal, yaitu bahwa ia tidak bisa lagi memperoleh keuntungan dalam jumlah melawan mereka yang kultifasinya tidak di atas dirinya. Mereka hanyalah semut, dan ia bisa menghancurkan mereka dengan sekali sapuan lengan bajunya. Fiuh! Sambil menghela nafas panjang, Zhang Fan tiba-tiba mengayunkan lengan semesta di belakangnya, seolah-olah dia tidak dapat menahannya lagi. Suash! Seperti hujan es yang jatuh dari langit, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit, menghalangi matahari. Mereka menjerit dengan sedih saat jatuh ke tanah. Mengembun! Pada saat yang sama, awan berwarna-warni muncul di atas kepala Zhang Fan, dan lampu emas menerangi daratan. Setelah itu, ia bergerak menanggapi suara itu dan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kabut tak terbatas yang menyelimuti sosok-sosok yang hampir tak terhitung banyaknya yang baru saja terlempar keluar dari lengan semesta. Dalam sekejap mata, sosok-sosok dan teriakan itu menghilang dari dunia. Yang menggantikan mereka adalah awan lima warna yang besar dan megah seperti White Bones City. Di atas awan keberuntungan itu terdapat pohon mulberi ilahi yang dibentuk oleh sembilan cahaya matahari yang bertengger. Lonceng kaisar timur tergantung di atasnya, dan tiga kaki gagak emas berdiri di udara. Tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan langit dan bumi, dan dengan kuat menekan jutaan makhluk hidup di bawah awan keberuntungan. Setelah melakukan semua itu, universe sleeve akhirnya stabil. Pola matahari dan bulan di atasnya tidak lagi berputar seperti kilat dan bersinar terang, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Zhang Fan baru saja menghela napas panjang ketika dia melihat api hitam muncul di depannya. Feng Jiuling muncul di hadapannya dengan ekspresi khawatir. Dong Hua, kamu baik-baik saja. Feng Jiuling bertanya dengan cemas begitu dia muncul. Tuan leluhur Feng, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Zhang Fan tersenyum tipis. Meskipun wajahnya pucat, dia tetap bersemangat. Jelas bahwa fondasinya tidak terpengaruh. Itu hanya kelelahan sementara. Bagi seorang kultifator selevelnya, selama fondasinya tidak terluka, tanda-tanda kelelahan kekuatan spiritual seperti itu dapat pulih dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terluka. Melihat ini, Feng Jiuling akhirnya merasa lega. Ia menggelengkan kepalanya dan mendesah, mengapa kau harus mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Tetapi, dilakukan dengan indah. Senyum akhirnya muncul di wajahnya. Ia mengusap jenggotnya dan tersenyum, jelas merasa terhormat. Mereka semua adalah orang biasa. Jadi bagaimana jika mereka adalah penggarap abadi dari bawah tanah? Apakah Anda punya masalah? Dengan penglihatan Feng Jiuling yang tajam, dia mampu menyadari kedalaman masalah tersebut hanya dengan pandangan sekilas. Puluhan juta manusia di kota Tulang Putih telah dilepaskan oleh Zhang Fan dengan jentikan lengan bajunya dan terperangkap di dalam awan bintang siklus surgawi. Meskipun setiap manusia tidak berbeda dengan seekor semut di bawah kekuatan semesta di lengan, ketika mereka semua berkumpul bersama, tekanan yang mereka berikan sangat mengerikan. Alasan mengapa dia hampir meledak adalah karena manusia-manusia ini. Oleh karena itu, Zhang Fan hanya melepaskan manusia biasa yang mudah dikendalikan. Sedangkan untuk penggarap abadi, dia akan menanganinya setelah dia bisa bernapas lega. Lagi pula, jumlah mereka terlalu banyak. Kekuatan semesta di lengan baju saja tidak bisa langsung menekan mereka. Kalau tidak, dia bisa menjebak mereka dan mengabaikan mereka. Bukankah itu hebat? Tidak apa-apa. Mereka hanya semut. Setelah aku tenang, aku akan menghadapi mereka. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Terjebak dalam lengan bajunya tetapi tidak dapat membebaskan diri. Di dalam hatinya, mereka seperti daging di atas talenan. Itu semua tergantung pada suasana hatinya dan dia tidak perlu peduli. Bagus. Pertempuran di Dong Hua ini telah meningkatkan pamor sekte karakteristik dharmaku. Aku juga bangga. Hahaha. Feng Jiuling jelas terhibur saat dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawanya, kelompok master jiwa baru lahir sempurna yang belum datang tahu bahwa Zhang Fan akan baik-baik saja. Mereka tidak bisa menahan napas lega. Guru leluhur, Anda menyanjung saya. Bagaimanapun juga, Feng Jiuling dianggap sebagai orang tua. Tidak baik baginya untuk bersikap sombong di depannya, jadi Zhang Fan menjawab dengan rendah hati. Jangan terlalu rendah hati. Feng Jiuling melambaikan tangannya dengan tidak setuju dan melanjutkan, aku akan melindungimu. Beristirahatlah dengan baik dan jangan buang waktu. Terima kasih, guru leluhur. Zhang Fan tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersikap sopan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari pertempuran antara tiga master jiwa baru lahir tahap akhir dan membenamkan dirinya di dalamnya. Jiwa baru lahirnya mulai menyerap sejumlah besar spirit ki dan mulai memulihkan esensi sejatinya. Dalam sepersekian detik, energi spiritual yang memenuhi langit menyatu, membentuk kabut di sekujur tubuhnya yang sedang duduk bersilah. Seolah-olah awan tiba-tiba muncul di langit, dan dalam sekejap, menyapu semuanya. Feng Jiuling menganggupkan kepalanya dengan puas. Dengan lambayan tangannya, langit yang penuh dengan spirit ki berkumpul dengan kecepatan yang lebih cepat. Jika sebelumnya dikatakan sebagai arus bawah, sekarang menjadi arus deras yang mengalir deras. Dengan bantuannya, Zhang Fan perlahan membuka matanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Tubuhnya bergetar, dan energi spiritual yang hampir cair segera menghilang. Dengan raungan panjang, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan ribuan penggarap abadi jatuh dari awan. Aduh! Mereka yang tingkat kultivasinya rendah menjadi linglung dan tidak tahu di mana mereka berada. Mereka yang tingkat kultivasinya tinggi terbangun dalam sekejap dan tak terelakkan jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang cerdas. Mereka segera menyadari di mana mereka berada dan mengeluarkan artefak magis mereka atau memadatkan cahaya untuk melarikan diri. Namun, saat ini, Zhang Fan telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Karena dia berani melepaskan mereka, dia tentu saja memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menahan mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Bintang-bintang di langit muncul. Tanpa suara, bagaikan guntur di tanah, langit dan bumi berubah warna. Bintang-bintang di langit dan langit berbintang yang luas menggantikan langit yang cerah dan menyelimuti kelompok penggarap abadi di bawah tanah. Dalam sekejap, pusaran nebula muncul. 365 bintang berputar di langit, dan 33 bintang yang paling mempesona tergantung tinggi di langit. Tiba-tiba, mereka dikelilingi oleh langit berbintang yang luas. Sejauh mata memandang, langit itu tak terbatas dan tak terbatas. Mereka tiba-tiba merasa kecil dan tak berdaya dan tidak berani bertindak gegabuh. Ketakutan di hati para penggarap abadi di bawah tanah bisa dibayangkan. Tepat pada saat ini, suara santai yang luas namun jelas bergema melalui langit berbintang yang tak terbatas, dan dapat didengar dimanapun seseorang berada. Jika kau tidak keluar dari formasi ini, aku akan menjagamu tetap aman. Jika tidak, aku akan membunuhmu di tempat. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Untuk sesaat, semua bintang tampak membeku karena suara ini. Rasa hampa dan kesepian yang tak terbatas menggandakan kekuatan kata-kata Zhang Fan. Pada saat ini, sisa-sisa dari pertemuan kota berlengan satu akhirnya dibersihkan. Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya yang memegang bintang-bintang dan menghela napas panjang. Tidak diketahui apakah mereka terkejut dengan kata-katanya atau takut akan kekuatan Mighty Array of Stars. Kecuali satu atau dua teriakan yang samar-samar terdengar dalam gemuruh, tidak ada suara dalam susunan itu. Para penggarap abadi bawah tanah ini pertama kali ditinggalkan dengan kejam oleh sang abadi tulang putih. Kemudian, mereka merasakan kekuatan tertinggi langit dan bumi di dalam lengan baju dan deretan bintang yang perkasa. Wajar saja jika mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka yang tidak mendengarkan nasihat itu sedang mencari kematian. Dong Hua, biarkan aku membantumu. Feng Jiuling yang sedari tadi menonton dalam diam, tiba-tiba menyela. Hah! Zhang Fan menatapnya dengan pandangan aneh, lalu berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat teknik hebat dari guru leluhur. Pergi! Feng Jiuling tersenyum dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar bayangan hitam berkelebat di udara, disertai suara angin kencang, dan kekuatan tak terbatas tiba-tiba menekan ke bawah. Gunung terapung Zhang Fan memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa benda yang menekan Mighty Array of Stars dan meningkatkan kekuatannya adalah harta karun misterius, gunung terapung, yang menjadi tujuan mereka datang ke sini. Harta karun aneh ini jelas tidak sesederhana harta karun terbang. Melihat kekuatannya, ia mampu menekan satu dao, yang merupakan kekuatan terbesarnya. Namun, Zhang Fan sedikit bingung. Meskipun Mighty Array of Stars miliknya agak sulit untuk menekan sekelompok Immortal Cultivator, pikiran orang-orang ini telah diambil alih, dan mereka tidak dapat mengumpulkan keinginan untuk melawan. Dia sudah memiliki cukup banyak trik, jadi mengapa Feng Jiuling harus melakukan ini? Pada saat ini, Feng Jiuling melangkah maju dan berdiri di sampingnya. Dia berkata dengan nada yang agak serius, Dong Hua, bisakah kau mengambil kembali 33 bintangmu dan melihatnya? Zhang Fan tertegun sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Jadi itu sebabnya dia melakukan ini. Dia akhirnya mengerti bahwa Feng Jiuling hanya melakukan ini untuk membebaskan emas 33 debu bintangnya. Mengapa demikian? Zhang Fan merasa penasaran, tetapi hal itu tidak memengaruhi tindakannya. Dengan lambayan tangannya, cahaya bintang yang cemerlang melesat melintasi langit dan memasuki tangannya. Dia membuka telapak tangannya, dan 33 bola bintang emas melayang di atas telapak tangannya, membentuk galaksi mini yang berputar menurut orbit tertentu. Galaksi itu sangat cemerlang dan indah, seolah-olah dapat menyerap pandangan, jiwa, dan energi seseorang ke dalamnya, sehingga mustahil untuk menariknya keluar. Setelah menatapnya sejenak, Feng Jiuling mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, Begitulah. Dong Hua, kamu sangat beruntung. Tuan leluhur, maksudmu? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya saat dia mengucapkan pertanyaan itu. Feng Jiuling tersenyum, tetapi dia tidak memberikan jawaban langsung. Dia terus bertanya, Apakah formasi Dong Hua belum lengkap? Dengan ilmunya, Guru Spiritual Sembilan Surga mampu melihat menembus sebagian deretan bintang yang maha kuasa hanya dengan sekali pandang. Benar sekali, ini jauh dari sempurna. Tidak ada yang disembunyikan, jadi Zhang Fan berkata jujur. Formasi saat ini terbentuk dari 365 labu giok hijau. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan versi asli yang terbentuk dari Stardust Gold. Paling-paling, itu hanya memiliki 1% dari kekuatannya. Akan tetapi, bagaimana mungkin mudah untuk mengumpulkan ke-365 Stardust Gold tersebut? Sejak meninggalkan Sterisky Territory, sudah lebih dari 10 musim dingin dan musim panas, dan Zhang Fan belum melihat satupun Stardust Gold, juga belum mendengar berita tentangnya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Feng Jiuling, sepertinya dia telah menemukan petunjuk. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kau belum masuk ke dalam perbendaharaan sekte karakteristik Dharma ku, kan? Ketidaksesuaian Feng Jiuling yang tiba-tiba menyebabkan Zhang Fan terkejut. Perbendaharaan Sekte Karakteristik Dharma 758 Perbendaharaan Sekte Karakteristik Dharma Zhang Fan terdiam sejenak dan bertanya dengan heran, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Begitu dia berbicara, dia tertawa. Dia tahu pertanyaan macam apa yang dia ajukan. Sekte Karakteristik Dharma adalah salah satu sekte teratas di sembilan negara yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki sesuatu seperti perbendaharaan? Mereka tidak hanya memilikinya, tetapi barang-barang yang memenuhi syarat untuk disimpan di dalamnya jelas bukan barang biasa. Anak muda, kamu akan menjadi kaya. Harta Karun Sekte Karakteristik Dharma Pendeta Tao Ku melompat keluar dengan gembira. Dari nadanya, sepertinya dia tidak sabar untuk masuk dan melihat-lihat. Dulu dia adalah pemimpin sebuah sekte. Pengetahuan Tao Isku tentang perbendaharaan sekte itu jauh lebih tinggi daripada pengetahuan Zhang Fan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menginginkannya. Zhang Fan merasakan hal yang sama. Harta Karun Sekte Karakteristik Dharma adalah tempat penyimpanan esensi yang terkumpul selama puluhan ribu tahun. Memikirkannya saja sudah membuat darah mendidih. Seseorang tidak sabar untuk masuk dan memilih dengan hati-hati. Terlebih lagi, mengapa Feng Jiuling menyebutkan hal ini tanpa alasan? Kemungkinan besar hal ini terkait dengan Star Gold. Hal ini membuatnya semakin bersemangat. Seperti yang diharapkan, Feng Jiuling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, beberapa ratus tahun yang lalu, ketika saya memasuki alam jiwa asli, saya pernah memasuki perbendaharaan untuk memilih harta karun. Saya samar-samar ingat melihat harta karun ini di lantai pertama perbendaharaan. Dia tidak membuat Yefutian penasaran. Dia menunjuk bintang emas dan memberitahunya di mana benda itu berada. Lantai pertama perbendaharaan. Zhang Fan memperhatikannya dan mengingatnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk memasuki perbendaharaan dan memilih dengan cermat, dia tidak akan melewatkan harta karun ini. Baginya, bintang emas bahkan lebih penting daripada harta Dharma tingkat atas. Lagipula, harta karun Dharma tingkat atas dapat dibuat sendiri selama ia memiliki cukup bahan. Harta karun itu tidak langka. Namun, emas bintang adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Sekalipun dia hanya punya 36 keping emas bintang, itu sudah cukup baginya untuk menciptakan formasi bintang seukuran saku, dan kekuatannya akan berlipat ganda, apalagi 365 siklus emas bintang untuk membentuk formasi bintang siklus surgawi agung. Teknik awan bintang siklus surgawi diperolehnya dari alam langit berbintang dan setelah 30 tahun berkultivasi, teknik ini sekarang menjadi salah satu teknik yang paling sering diandalkannya untuk melawan musuh-musuhnya. Sama seperti saat ini, penindasan terhadap puluhan juta manusia dan ribuan penggarap abadi bergantung pada dua penerapan kekuatan magis ini. Feng Jiuling tampaknya salah paham ketika melihat ekspresi Dong Hua yang sedikit bingung. Dia tersenyum dan berkata, Dong Hua, jangan cemas. Ketika kita kembali ke sekte karakteristik Dharma, aku akan mengundang Zhu Eksentrik untuk membuka perbendaharaan untukmu dan membiarkanmu memilih apa yang kamu inginkan. Begitu dia berkata demikian, mata Zhang Fan langsung berbinar. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Jiuling sebelumnya, dia sudah menduga bahwa Feng Jiuling juga memenuhi syarat untuk masuk ke dalam perbendaharaan. Namun, sekarang setelah dia mendengar berita yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Setiap murid sekte karakteristik Dharma, selama mereka melangkah ke alam jiwa baru lahir, akan memiliki kesempatan untuk memasuki perbendaharaan untuk memilih harta karun. Ada tiga lapisan harta karun, dan setiap lapisan dibatasi hanya untuk satu item. Secara total, kamu dapat memilih tiga harta karun. Pada saat itu, Dong Hua, kamu harus sangat berhati-hati. Sulit untuk mendapatkan kesempatan kedua seperti ini. Karena mereka sudah sampai pada titik ini, Feng Jiuling memutuskan untuk menjelaskan situasi perbendaharaan secara terperinci. Ini untuk mencegah Zhang Fan menyanyiakan pertemuan yang menguntungkan ini karena kecerobohannya. Terima kasih, guru leluhur, atas bimbinganmu. Aku akan mengingatnya selamanya. Zhang Fan membungkuk dengan tulus. Informasi yang diungkapkan Feng Jiuling kali ini sangat penting. Zhu Jiusiao tidak pernah menceritakan hal ini kepadanya sebelumnya karena Feng Jiuling belum kembali ke sekte. Tidak ada gunanya memberitahunya, karena dia tidak bisa membuka perbendaharaan sendirian. Jangan bicara soal perbendaharaan untuk saat ini. Ada hal baik di depanmu, jadi ingatlah untuk tetap waspada. Feng Jiuling berkata sambil tersenyum tipis sambil melirik pertempuran sengit di langit. Sesuatu yang bagus. Mengikuti tatapannya, Zhang Fan berpikir sejenak dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini. Guru tercerahkan tulang putih pasti memiliki beberapa harta yang dia sembunyikan. Jika saatnya tiba, dia pasti akan mendapat bagiannya. Namun, setelah mengamati sebentar, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur berubah serius. Dia ragu-ragu dan berkata, Tuan leluhur Feng, apakah guru tercerahkan tulang putih dan yang lainnya akan baik-baik saja? Situasi di depannya sama sekali tidak baik. Di langit, awan hitam yang luasnya beberapa hektar sedang membubung, bersiul-siul. Awan itu tiba-tiba bergerak ke kiri, lalu ke kanan, bergerak melintasi seluruh dataran. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, dan angin menderu. Kekuatan yang tak terbatas mengalir turun. Setiap kali, itu tidak seseram ketika kota tulang putih langsung berubah menjadi reruntuhan. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Sejauh mata memandang, dataran luas itu ditutupi tulang-tulang putih, api, awan gelap, bayangan-bayangan menyeramkan. Pemandangannya sunyi-senyap, tidak ada satu tempat pun yang utuh. Dan ini karena setiap baris awan hitam memiliki spanduk asura yang berkibar tertiup angin, seperti dinding raksasa. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah seluruh dataran dapat dilihat atau tidak. Situasi saat ini adalah bahwa guru tercerahkan tulang dan wanita tua itu berada di atas angin. Kalau tidak, guru tercerahkan tulang putih tidak akan tinggal di belakang dan melarikan diri. Akan tetapi, mereka jelas tidak memiliki kekuatan untuk membunuh. Kalau tidak, mereka tidak akan menunda terlalu lama. Di sekitarnya, sekelompok lebih dari sepuluh guru tercerahkan provinsi Kin berkumpul dan mengelilingi awan hitam dari jauh. Tujuan mereka jelas. Sang guru tercerahkan tulang putih bisa melupakan rencananya meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Huff. Memang, semakin tua, semakin pemalu mereka. Kerangka tua dan yang lainnya takut bahwa guru tercerahkan tulang putih akan mempertaruhkan nyawanya dalam keputus asaan, dan mereka bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Kedua, mereka takut jika dia melarikan diri, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Feng Jiuling berkata dengan nada meremehkan. Jelas sekali bahwa dia sangat meremehkan sikap hati-hati pasangan Dao itu. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa, namun dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Feng Jiuling. Saat menghadapi ahli Naschen Sol tahap akhir, seseorang tidak boleh membiarkannya melarikan diri, atau bahkan memberinya kesempatan untuk mempertaruhkan nyawanya. Seseorang tidak boleh terlalu berhati-hati. Akan tetapi, jika memang demikian, mungkin akan memakan waktu lama. Lupakan saja, aku akan pergi dan membantu mereka. Feng Jiuling menggelengkan kepalanya. Dia bergerak, dan finiks api hitam tiba-tiba muncul. Ia menyapu langit yang penuh api dan terbang langsung ke awan hitam tanpa ragu-ragu. Melihat Feng Jiuling bergerak, para master jiwa baru lahir yang tercerahkan di sekitarnya semuanya menghela napas lega. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara para ahli Naschen Sol tahap akhir. Bukan ide yang baik bagi mereka untuk terlibat. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin berakhir sebagai titik terobosan. Akan lebih praktis untuk mengawasi dari jauh dan mencegah mereka melarikan diri. Feng Jiuling berbeda. Dia juga seorang ahli Naschen Sol tahap akhir yang hebat. Begitu dia memasuki pertempuran, dia tidak akan kesulitan melawan tiga lawan satu. Dengan partisipasinya, pertempuran tiba-tiba menjadi intens. Suara gemuruh terdengar, seolah-olah hujan badai yang terjadi sekali dalam seribu tahun akan melanda bagian dunia ini. Seolah merasakan kiamatnya semakin dekat, guru tercerahkan tulang putih menjadi semakin panik. Dari waktu ke waktu, kutukan dapat terdengar dari awan hitam. Ada juga cahaya putih pucat yang muncul samar-samar di awan hitam, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Namun, setiap kali hal ini terjadi, Feng Jiuling akan muncul di waktu yang tepat untuk memblokir titik krusial. Dia tidak serakah, tetapi dia ingin memastikan bahwa guru tercerahkan tulang putih tidak punya tempat untuk lari dan diseret kembali ke pertempuran oleh guru tercerahkan tulang dan Zhang Fan. Jiwa baru pada tahap akhir. Tanpa sadar, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Kekaguman dan kekaguman di matanya terungkap sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kekuatan mengerikan dari seorang ahli Naschen Sol tahap akhir. Pada saat kritis hidup dan mati ini, empat pembangkit tenaga listrik papan atas di awan hitam dengan jelas menunjukkan kekuatan seorang ahli Naschen Sol tahap akhir. Bagaimana bisa orang sekuat itu dipermalukan dengan mudah? Siapa di antara mereka yang mudah dihadapi? Nak, jalanmu masih panjang. Jangan menyerah. Guru tercerahkanku jarang berbicara dengan nada serius. Namun, kesedihan dan nostalgia dalam kata-katanya tidak luput dari telinga Zhang Fan. Dulu, dia juga adalah guru tercerahkanku. Agaknya, dia juga merupakan kekuatan yang menggemparkan dunia. Dia bisa bergerak tanpa hambatan dan tak seorang pun bisa melawannya. Sekarang, dia hanya bisa menonton dari samping, takut orang lain akan mengetahuinya. Orang bisa membayangkan betapa tertekannya dia. Dan, Zhang Fan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kalau dipikir-pikir lagi, dia memang merasa sedikit rileks setelah kembali ke Provinsi Qin. Namun, dia lupa bahwa dia masih belum menjadi orang terkuat di dunia manusia. Jika salah satu dari empat orang di awan hitam itu benar-benar menyerang, dia hanya bisa menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Mustahil baginya untuk menang. Hari ini akan tiba. Pasti. Lambat laun, tatapan Zhang Fan menjadi serius dan dia mengepalkan tinjunya. Seolah-olah setelah melampaui namong uang, tujuan baru, gunung baru, telah muncul dalam hidupnya. Yang ia butuhkan sekarang adalah memanjat. Pada saat ini, sudah cukup lama sejak Feng Jiuling bergabung dalam pertempuran. Situasi kembali tenang, dan tawis tulang putih tampaknya telah menyerah. Raungan yang menggetarkan bumi dan serangan yang membahayakan nyawa pun menghilang. Feng Jiuling mungkin terdengar meremehkan sebelumnya, tetapi begitu dia bergabung dalam keributan, dia memilih untuk mengambil jalan yang lebih aman, seperti halnya Skeleton Daois. Sebagai seorang kultifator Naschen Sol tahap akhir, dia sangat menyadari betapa mengerikannya White Bond Daois, jadi tidak ada alasan baginya untuk maju dengan gegabuh. Saat ini, tiga daois jiwa baru lahir tahap akhir dari Provinsi Kin bagaikan batu kilangan besar, mengerus kekuatan dan tekat daois tulang putih sedikit demi sedikit. Di saat-saat terakhir, mereka akan menyerang bersama dan membunuhnya seketika. Hal ini dapat dilihat dari situasi awan hitam. Awan hitam yang sebelumnya bergerak tak menentu itu tampaknya telah membeku saat ini. Awan itu terpaku di langit dalam radius beberapa kilometer, tidak dapat bergerak keluar apapun yang terjadi. Awan itu secara bertahap menjadi tidak berdaya dan melemah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit saat Asura Banner, Yin Spirit, Black Flame Phoenix, dan White Bond Daois maju dan mundur. Dua jam, empat jam, dua puluh empat jam. Suatu hari, dua hari. Pada hari ketiga, kekuatan taois tulang putih akhirnya melemah hingga batasnya. Di dunia, hanya kekuatan tiga guru taois Provinsi Kin yang tersisa. Mereka dapat berubah menjadi ledakan keras kapan saja dan memusnahkan ahli top. Termasuk Zhang Fan, belasan atau lebih penganut tahun Nas Chen Sol dari Provinsi Kin semuanya bersemangat. Tidak lama lagi mereka akan menyaksikan jatuhnya seorang ahli Nas Chen Sol tahap akhir. Tidak akan lama lagi sebelum. Ledakan. Awan hitam yang luasnya beberapa hektare itu tiba-tiba mengembun, seakan-akan telah terkumpul hingga batas maksimal. Awan itu sedalam laut dan seberat timah. Dengan suara keras, langit seolah-olah telah terkoyak dan tiba-tiba runtuh. Seolah-olah semua suara telah kehabisan tenaga pada saat itu. Dunia menjadi sunyi. Keheningan itu menyesakan, tetapi semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Sang Taoist tulang putih telah tumbang. 759. Master Tao tulang putih telah tumbang. Seolah-olah semuanya berada di arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim, atau seolah-olah kekuatan semua makhluk hidup telah habis. Dunia menjadi sunyi dan suram, hampir menyesakan. Pada saat ini, secerca kegembiraan tampak di wajah para kultifator sempurna provinsi Kin, dan bahkan ada kegembiraan dan kegelisahan yang tak dapat disembunyikan di antara alis mereka. Seberapa langkahkah untuk bisa menyaksikan seorang Master Alamnas Chen Sol Ahir, penguasa suatu wilayah, tumbang di hadapan mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekali dalam seribu tahun. Beruntungnya, mereka mampu menghadapi pemandangan ini. Hahaha. Tepat pada saat ini, suara tawar yang terdengar dari langit. Spanduk Asura berkibar, dan suara tawa panjang itu memecah khaningan. Seketika, Master Tao tulang putih muncul di hadapan semua orang sambil memegang panji Asura di tangannya. Di sekeliling tubuhnya yang pendek dan gemuk, ada cahaya warna-warni, dan gambar seperti kerangka itu perlahan memudar seolah-olah telah menghilang tertiup angin. Hanya Spanduk Asura yang masih berkibar tertiup angin. Pada saat ini, semuanya telah berakhir, dan Spanduk Asura juga memudar untuk pertama kalinya, memperlihatkan wujud aslinya di depan semua orang. Warnanya hitam bagaikan tinta, disulam dengan benang emas murni, dan disulam dengan kekejaman dan kebobrokan Asura yang menaklukkan dunia. Setiap kali bendera Asura berkibar, pola-pola itu ikut bergoyang mengikuti angin. Para pria dan wanita Asura di atasnya merasa seolah-olah mereka telah hidup kembali, dan dapat melompat keluar dari bendera itu kapan saja untuk membantai dunia lagi. Spanduk Asura yang muncul di hadapan semua orang tampak terbungkus sesuatu, tetapi terus berputar seperti sosok manusia, berjuang di dalamnya. Setelah beberapa saat, Spanduk itu menjadi tenang seolah-olah telah kehabisan tenaga. Jiwa baru guru tau tulang putih Melihat hal itu, para penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir tiba-tiba menyadari bahwa yang tengah berjuang bagaikan nyamuk dalam jaring laba-laba itu adalah jiwa baru lahir dari master tau tulang putih, master tertinggi di alam manusia. Inilah alasan sebenarnya mengapa tiga orang master alam Naschen Sol di Provinsi Kin tidak ragu menghabiskan lebih dari dua hari untuk menyiksa master tau tulang putih hingga mati. Pada level mereka, mudah untuk mengalahkan sang master, tetapi sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Orang macam apa master tauis white bone itu? Bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan beberapa cara dan trik yang sia-sia untuk melarikan diri? Jika dia tidak maju selangkah demi selangkah dan bertarung dengan mantap, bahkan jika dia bisa menang, dia akan menderita kerugian besar atau gagal mengerahkan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia bisa mencapai hasil yang memuaskan seperti itu? Master tauis white bone yang malang, seorang master alam jiwa baru lahir yang agung, telah terbunuh selangkah demi selangkah. Jiwa baru lahirnya kemungkinan besar telah menjadi makanan bagi Spanduk Asura. Setelah itu, awan hitam bergulung-gulung, menyusut, dan menghilang. Di tengah energi spiritual yang kacau yang memenuhi langit, nenek tua dan Feng Jiuling muncul di hadapan semua orang dengan senyum yang tak bisa disembunyikan di wajah mereka. Sejak saat itu, semuanya menghilang begitu saja. Debu telah mengendap. Melihat hantu wanita tua dan Feng Jiuling muncul, daoi skeleton tersenyum. Dengan lambayan tangannya, Spanduk Asura terbuka, dan cahaya putih berkilauan keluar, melayang di udara. Cahaya putih ini seperti tulang putih, tetapi tidak memancarkan perasaan suram. Sebaliknya, cahaya itu memiliki kemurnian yang berbeda, seolah-olah asal-usul tulang telah terbebas dari semua kesuraman dan kejahatan. Tidak ada kebaikan atau kejahatan, yang ada hanyalah esensi dari segala sesuatu. Tentu saja, apa yang ditutupi oleh cahaya putih itu tidak dapat luput dari pandangan para Master Naschen Sol Perfected. Itu adalah bola tulang putih bundar. Meskipun bola tulang putih ini telah kehilangan pemilik aslinya, namun tidak kehilangan spiritualitasnya. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, bola itu terus bergetar di udara. Setiap kali bola tulang putih bergetar, bercak-bercak besar tulang putih tumbuh di sekeliling bola tulang putih itu, saling bersilangan dan tumpang tin dibagaikan rumput hijau subur, menyebar ke segala arah. Gugusan tulang putih ini tidak dapat menyebar lebih dari tiga kaki sebelum terus-menerus terkikis oleh cahaya hitam yang menyerbu. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan pun tercapai. Tak perlu dikatakan lagi, cahaya hitam itu berasal dari Asura Banner. Jika bukan karena pengekangan Asura Banner, harta karun ini akan berubah menjadi cahaya saat muncul, dan tak akan pernah terlihat lagi. Harta karun yang bagus. Begitu melihatnya, mata Zhang Fan menyipit, dan dia diam-diam memuji. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti harta karun terkuat milik Master Daois Whitebone. Kalau tidak, Daois Skeleton tidak akan mengambilnya dengan hati-hati. Tentu saja itu harta karun yang bagus. Kurasa itu setidaknya harta karun roh kelas atas, atau mungkin bahkan harta karun langka. Pendetaku menghela napas kagum. Harta karun langka. Jantung Zhang Fan berdegup kencang. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, dia mengangguk. Harta karun di dunia terbagi ke dalam beberapa tingkatan, dan harta karun langka merupakan salah satunya. Paling tidak, itu adalah harta karun ajaib yang digunakan oleh seorang Grand Master Formasi Inti. Bagi mereka, sudah sangat sulit untuk menempa harta karun ajaib seperti itu. Namun, bagi seorang ahli seperti Zhang Fan, itu tidak berbeda dengan besi biasa. Di atasnya ada harta karun kelas atas, harta karun roh, dan terakhir harta karun langka. Istilah, harta karun langka, awalnya ambigu, merujuk pada sifat misterius dan langkanya. Akibatnya, perbedaan antara keduanya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Harta karun langka adalah harta karun yang telah diwariskan turun-temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang. Asal-usulnya tidak jelas, metodenya tidak terduga, dan seperti harta karun yang jatuh dari langit. Yang lemah bahkan tak dapat dibandingkan dengan harta karun, yang kuat memiliki kekuatan yang tak terduga. Bagan bintang siklus surgawi milik sekte karakteristik Dharma, spanduk asura milik Jalan Iblis Ilusi. Keduanya adalah harta karun yang luar biasa di antara harta karun langka. Sejak zaman kuno, keduanya telah menjadi harta karun utama sekte, dan reputasinya telah menyebar jauh dan luas. Itulah sebabnya keduanya disebut harta karun langka kuno. Klasifikasi ini hanyalah gambaran umum. Kekuatan mereka yang sebenarnya tidak dapat ditentukan tanpa perbandingan. Sebagai harta karun kuno yang langka, kekuatan peta bintang siklus surgawi jauh melampaui bendera asura dan jiwa binatang naga melingkar milik sekte pengendali roh. Jika bukan karena persyaratan kultivasi yang tinggi bagi pengguna dan tingkat kesulitan yang tinggi, peta ini akan berada pada level yang sama sekali berbeda dari dua peta lainnya. Pena tuaku, Anda mengatakan bahwa bola tulang putih ini adalah harta langka. Mendengar perkataan Taoise Kudan memikirkan harta karun langka, Zhang Fan tak kuasa menahan rasa gatal di hatinya. Jika bukan di tangan kerangka Taoise, dia benar-benar ingin mengambilnya dan mempelajarinya. Itu sangat mungkin. Taoise Whitebone dapat mengandalkannya untuk melawan Taoise Skeleton dengan asura banner. Tentu saja, itu karena ketiga orang tua itu takut untuk bertindak, tetapi saya pikir itu juga karena harta karun ini. Zhang Fan menganggup diam-diam, sesuatu yang bahkan Taoise Skeleton dengan asura banner tidak berani anggap enteng, meskipun itu bukan harta karun langka, setidaknya itu adalah harta karun roh kelas atas. Semuanya adalah harta karun langka di dunia. Semua yang hadir adalah seorang master jiwa baru lahir sempurna dari Provinsi Kin. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki sepasang mata yang jeli? Zhang Fan jelas bukan satu-satunya yang dapat melihat bahwa harta karun ini luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari tatapan penuh semangat yang tak terhitung jumlahnya yang terfokus padanya. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, Feng Jiuling tiba-tiba terbatuk beberapa kali dan menatap kerangka Taoise seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Pada saat yang sama, hantu wanita tua itu juga datang ke sisi Taoise skeleton, menusuknya dengan jarinya, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Segera setelah itu, Zhang Fan melihat Taoise skeleton menoleh dan menatapnya dengan ekspresi muram. Tatapan itu tampak tidak bersahabat. Ada apa dengan dia? Tepat saat Zhang Fan sedikit mengernyit dan bingung, dia melihat Taoise skeleton menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedikit tidak berdaya. Dengan jentikan tangannya, Asura Banner berubah menjadi cahaya hitam, seperti noda malam di siang hari, melesat melintasi langit dan jatuh langsung ke tanah. Gemuruh Dengan Panji Asura sebagai pusatnya, pemandangan kehancuran yang baru saja tenang beberapa saat tiba-tiba bergulung dan naik, seolah-olah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tanah oleh Panji Asura. Dia akan melihat pemandangan ini, Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Sesuatu yang telah ia abaikan selama pertempuran sengit tadi, tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Kekuatan-kekuatan ilahi yang telah disiapkan oleh Taoise Whitebone di bawah kota Whitebone jauh melampaui imajinasi semua orang. Jika bukan karena tindakan tepat waktu Zhang Fan dan kekuatan ilahi agung langit dan bumi di lengan untuk membalikkan situasi, keberuntungan provinsi Qin mungkin telah hancur. Itu juga merupakan manfaat besar yang disebutkan Feng Jiuling. Selain itu, bagaimana mungkin Taoise Whitebone tiba-tiba bisa meledakkan kekuatan suci yang mengguncang bumi, yang melampaui batas para kultifator alam jiwa baru lahir tahap akhir, dan menghalangi para penguasa dao pembentukan jiwa untuk melakukannya. Tak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada yang salah dengan hal itu. Jika bukan karena pertarungan hebat tadi, Zhang Fan pasti sudah memikirkan masalah itu sejak lama. Kunci dari segalanya adalah apa yang perlahan-lahan menerobos tanah dan muncul di hadapan semua orang di bawah tekanan Asura Banner. Di reruntuhan kota Tulang Putih, tepat di bawah istana Gunung Tulang Putih, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul, dalam dan dingin seolah-olah terhubung dengan dunia bawah. Di dalamnya, cahaya yang menyilaukan melesat ke langit. Cahaya kemasan, cahaya kemasan yang menyilaukan. Saat tanah terbelah, tanah dan batu beterbangan kemana-mana. Cahaya kemasan yang cemerlang muncul seperti matahari, menusuk mata semua orang. Jika itu manusia biasa, itu pasti akan membutakan mereka. Bahkan Naschen Sol Perfected Being butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mampu memicu kekuatan sebesar itu dan memiliki cahaya kemasan yang menyilaukan, kelompok Naschen Sol Perfected Ones, termasuk Zhang Fan, mengira itu pasti semacam harta karun langka atau semacamnya. Tanpa diduga, ketika wujud aslinya muncul di hadapan semua orang, bahkan dengan ketenangan mereka, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Apa itu? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang juga, dia tidak dapat melihatnya. Pada saat itu, cahaya kemasan benda yang melayang di atas reruntuhan kota tulang putih berangsur-angsur-surut, menampakkan dirinya dengan jelas. Cahaya kemasan itu menyilaukan, seolah terbuat dari emas. Cakarnya tajam, seolah bisa menembus langit. Yang muncul di hadapannya adalah sesuatu yang tampak seperti cakar binatang iblis. Bedanya, tidak ada jejak tulang putih pada benda ini. Sebaliknya, benda itu bersinar dengan cahaya kemasan dan tampak anggun. Garis-garis cakarnya halus. Meskipun hanya satu cakar, ketajaman cakar itu membuat bulu kuduk meremang. Pada saat yang sama, cakar itu memancarkan kesan elegan dan anggun. Aura di atasnya tersembunyi, membuatnya tampak lebih misterius. Apa itu? Hampir di saat yang bersamaan, tatapan semua orang terpusat pada skeleton makhluk sempurna, jelas ingin mendapatkan jawaban darinya. Namun, Perfected Bang Skeleton tampaknya tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan semua orang. Setelah ragu-ragu sejenak, wajahnya dipenuhi dengan kengganan. Akhirnya, di bawah tatapan wanita tua dan Feng Jiuling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Lupakan. Anak Dong Hua, kau telah melakukan perbuatan yang hebat kali ini. Selain itu, kau mendapat dukungan dari nenek tua dan si tua aneh Feng. Tidak baik bagiku untuk serakah terhadap barang-barangmu. Si tua aneh tulang putih meninggalkan dua harta, kau dapat memilih salah satunya. Pilih salah satu dari mereka. Mata Zhang Fan berbinar. 760. Pilih satu. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Bola tulang putih dan cakar emas bukanlah benda biasa, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Salah satu dari benda-benda itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar penggarap jiwa baru lahir sempurna meneteskan air liur, dan dia tidak terkecuali. Meskipun Feng Jiuling pernah menceritakannya kepadanya secara singkat sebelumnya, hal itu tidak terlalu mengejutkan dibandingkan fakta bahwa hal itu sekarang telah menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, hampir semua kultifator jiwa baru lahir sempurna memusatkan perhatian mereka padanya. Rasa iri yang mereka rasakan hampir mampu membakar mereka. Penggarap jiwa baru lahir yang sempurna juga merupakan penggarap abadi. Bahkan taois pembentukan jiwa dan para abadi memiliki berbagai macam keinginan, belum lagi mereka yang baru mencapai tahap jiwa baru lahir. Dua benda di depannya tidak diragukan lagi adalah apa yang diinginkan oleh para penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Selain rasa iri, ada juga rasa ingin tahu yang kuat di mata mereka. Jelas, mereka ingin melihat bagaimana dia akan memilih. Akan tetapi, para penggarap jiwa baru lahir sempurna ini tidak berminat untuk membiarkan Sang Fan mendapatkan hak memilih. Lagi pula, jika bukan karena fakta bahwa kemampuan ilahi semesta lengannya terlalu abnormal dan benar-benar mampu menyulap sebuah kota dengan satu lengan, semua orang mungkin akan menderita beberapa kerugian sekarang. Jika mereka benar-benar membicarakannya, mereka kurang lebih berhutang budi padanya. Kultifator Dong Hua Sempurna, pilih satu. Sang penggarap skeleton sempurna tidak lagi merasa tertekan. Sebaliknya, suaranya terdengar seperti ia mengharapkan kematian dini. Zhang Fan tersenyum saat mendengarnya. Dia tahu bahwa sang penggarap kerangka sempurna kurang lebih tidak mau melakukannya. Dia kemungkinan besar dipaksa oleh Feng Jiuling dan wanita hantu tua itu untuk melakukannya. Zhang Fan tidak akan memamerkan gayanya saat ini. Jika dia memberikan harta yang sudah dimilikinya, dia bukan Zhang Fan. Dia mengangguk sedikit kepada hantu wanita tua dan Feng Jiuling untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia melirik kedua harta karun itu. Tak perlu dikatakan lagi, bola tulang putih itu jelas merupakan harta karun spiritual tingkat atas. Kekuatannya dapat dibayangkan dari pertempuran sebelumnya. Harta karun semacam itu bahkan lebih baik daripada sebagian besar harta karun yang dimiliki Zhang Fan. Misalnya, lampu hati api yang membara. Bahkan jika sumbu diperbaiki, paling-paling hanya setara dengan bola tulang putih. Hanya kuali langit dan bumi sembilan revolusi dan bola abadi yang mampu melampaui harta karun ini. Namun, jika dia harus memilih antara bola tulang putih dan lonceng Donghuang, dia lebih memilih lonceng Donghuang. Tidak ada pilihan lain selain yang sesuai dengannya. Seberapa kuat sebuah harta karun dan seberapa besar kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh pemiliknya merupakan dua hal yang sangat berbeda. Di tangan Daois Whitebone, bola tulang putih itu dapat bersaing dengan Daois Skeleton yang memegang Asura Banner. Namun di tangan Zhang Fan, kemungkinan besar bola itu kalah dengan Donghuang Bell. Sayang sekali. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Jika apa yang dia kembangkan mirip dengan Daois Skeleton atau Daois Whitebone, dan berhubungan dengan Dao of Whitebone, maka dia pasti akan memilih harta karun ini tanpa berpikir panjang. Bahkan jika dia menyinggung Daois Skeleton karena itu, itu bukan masalah besar. Sayangnya, dia tidak lupakan. Setelah melihatnya lagi dengan enggan, Zhang Fan mengalihkan pandangannya ke cakar emas yang masih melayang di udara. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengerutkan kening saat menemukan sesuatu yang sebelumnya dia abaikan. Siapapun yang memiliki mata yang jeli akan tahu bahwa cakar emas ini adalah dasar dari kemampuan ilahi tulang putih Daois yang menghancurkan kota tulang putih dalam satu pukulan. Selain itu, ketika keluar dari tanah, cahaya dan bayangan yang sangat cemerlang membuat Zhang Fan tanpa sadar mengabaikan beberapa hal. Aura. Tidak ada aura sama sekali pada cakar emas ini. Tidak ada ki kemampuan ilahi atau kinya sendiri. Seolah-olah itu hanya sebuah karya seni. Pena tuaku, menurutmu apa harta karun ini? Zhang Fan merenung sejenak dan kemudian bertanya diam-diam melalui transmisi suara. Daois ku ragu-ragu dan berkata, Aku tidak yakin, tapi menurutku itu bukan sesuatu seperti Dewa Iblis atau sisa-sisa Dewa Iblis. Selain itu, itu adalah kondensasi esensi mereka dan bukan sesuatu yang bisa dibuang. Pikiran Daois ku senada dengannya. Zhang Fan menganggup dan tidak ragu lagi. Ia melambaikan tangannya dan seketika, ada semburan cahaya kemasan di udara. Cakar emas itu tampak hidup dan langsung menuju ke tempat ia berada. Hmm. Tindakan Zhang Fan setara dengan membuat pilihan. Mungkin ada beberapa Naschen Sol Perfected One yang tidak mengerti, tetapi kebanyakan dari mereka mengangguk sedikit, jelas berpikir bahwa dia telah membuat pilihan yang baik. Kebaikan, ini bukan berarti dia telah memilih harta karun yang baik, melainkan dia tidak menyentuh bola tulang putih tersebut. Tidak seperti Zhang Fan, yang sepenuhnya fokus pada dua harta karun itu, Naschen Sol Perfected One tidak melewatkan ekspresi Daois Skeleton. Mereka melihat bahwa dia telah menatap bola tulang putih itu sepanjang waktu. Jelas bahwa jika bukan karena Feng Jiuling dan wanita tua itu, dia tidak akan mengeluarkan barang ini untuk dipilih Zhang Fan. Sekarang Zhang Fan telah memilih cakar emas, dia mengesampingkan penggunaannya untuk sementara waktu. Setidaknya dia tidak akan menyinggung seorang Naschen Sol Perfected One tahap akhir. Zhang Fan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dia juga tidak tertarik. Ada alasan lain yang membuatnya membuat pilihan tersebut. Pertama, bola tulang putih itu tidak sesuai dengan atributnya. Akan bodoh jika beralih ke dao tulang putih. Daripada memilih harta karun yang tidak banyak gunanya, lebih baik ia memilih benda misterius. Mungkin itu akan sangat berguna di masa depan. Kedua, karena apa yang dikatakan Feng Jiuling sebelumnya. Karena dia akan kembali ke sekte karakteristik Dharma dalam waktu kurang dari dua hari dan membuka perbendaharaan untuk dipilihnya, dia tidak perlu khawatir tentang untung rugi dari harta karun seperti bola tulang putih. Di perbendaharaan sekte karakteristik Dharma, dia mungkin bisa mendapatkan harta yang lebih baik dan lebih cocok. Namun, tulang binatang emas itu sudah jatuh ke lengan bajunya. Zhang Fan tersenyum dan berkata, saya akan memilih harta karun ini. Terima kasih, Daoi Skeleton, Old Lady, dan Ancestral Master Feng, atas bantuan kalian. Feng Jiuling dan wanita tua itu melambaikan tangan mereka dan menyerah. Namun, Daoi Skeleton menjaga bola tulang putih itu dengan kecepatan kilat. Kemudian, semakin dia memandang Zhang Fan, semakin dia menyukainya. Dia terkeke dan berkata, Dong Hua Zhen Ren, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Menurut Old Skeleton, cakar emas itu adalah cakar dewa iblis atau dewa iblis. Siapa yang tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Simpan saja dan pelajari dengan saksama. Mungkin kamu akan belajar sesuatu. Pendapatnya mirip dengan pendapat tetuaku. Zhang Fan tersenyum dan berpikir dalam hati. Adapun jenis dewa iblis atau cakar dewa iblis itu, dan jenis kegunaan serta kekuatannya, itu tergantung pada takdir. Tidak perlu dikatakan lagi. Setelah hal penting terakhir selesai, kelompok Naschen Sol Perfected Ones bersantai dan mendarat di tanah untuk memulihkan vitalitas mereka. Bukannya mereka tidak mau pergi, tetapi belum saatnya pergi. Alasannya sederhana. Mereka tidak banyak berkomunikasi, tetapi kelompok yang sempurna tahu apa yang sedang terjadi. Tidak seorang pun mengangkat topik tentang kepergian. Zhang Fan juga mengerti. Pertama, dia belum berurusan dengan puluhan juta manusia di bawah kendalinya dan puluhan ribu kultifator di kota Tulang Putih. Meskipun berurusan dengan manusia itu rumit, itu juga sederhana. Itu tidak lebih dari para pengikut sekte utama yang datang dan mencari murid yang cocok untuk dibawa kembali ke sekte untuk menebus kurangnya darah baru dalam seratus tahun terakhir. Dengan kata lain, setelah pertempuran ini, akan ada banyak penggarap abadi masa depan di antara puluhan juta manusia. Mengenai bagaimana para kultifator kota Tulang Putih akan ditangani, itu bukanlah sesuatu yang menarik bagi Zhang Fan. Kemungkinan besar dia akan menggunakan mereka untuk dirinya sendiri atau membunuh mereka semua. Itu urusan sekte untuk ditangani nanti dan tidak ada hubungannya dengan dia. Alasan lain mereka menginap di sana adalah untuk menyambut para tamu dengan baik. Mereka tidak boleh membiarkan perjalanan mereka sia-sia. Sekarang tiga hari itu hampir berakhir, bagaimana mungkin para Buddha sempurna tidak tinggal di sini dan menyambut para kultifator dari negara lain. Para dewa sempurna dari negara Qin tidak menunggu terlalu lama. Setelah setengah hari, kerangka dewa sempurna, nenek tua, Feng Jiuling dan para penggarap jiwa baru tahap akhir lainnya tiba-tiba berdiri dan melihat kekejauhan. Mereka di sini. Seketika semua orang menjadi bersemangat dan melihat ke arah yang mereka lihat. Cakrawala utara dipenuhi lapisan awan. Salah satunya adalah awan petir ungu dengan kilat ungu yang berenang di dalamnya, seperti kekuatan surga. Yang lainnya adalah pasir kuning di tanah. Seolah-olah angin kencang telah menyapu gurun, menyapu debuta berujung dan menutupi langit. Kurang dari tiga hari. Sejak tulang putih yang sempurna menetapkan perjanjian tiga hari hingga kedatangan bala bantuan, kurang dari tiga hari sejak para ahli dari negara lain memasuki wilayah negara Qin. Tampaknya tulang putih sang sempurna telah menyiapkan penyergapan dan berbicara asal-asalan. Sayangnya, para dewa sempurna dari negara Qin tidak memberinya waktu untuk menunda pasukannya. Pada akhirnya, darahnya menodai pasir kuning dan dia pun meninggal. Sekolah Sen Siao dari Yongsu dan Sekte Houtu dari Liangsu telah muncul dengan kekuatan penuh. Mereka memberikan banyak muka kepada para kultifator negara Qin. Melihat kekuatan yang bersiul dari Cakrawala Utara, Skeleton Sang sempurna berkata dengan nada aneh, terutama saat ia menyebutkan kata, wajah. Hal itu tiba-tiba membuat orang-orang merasa menyeramkan. Hahaha. Ayo pergi. Ayo kita pergi dan temui mereka. Jangan biarkan orang mengatakan bahwa para kultifator negara Qin tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Setelah sepakat serempak, kelompok Naschen Sol Perfected Ones melepaskan semua aura mereka tanpa ragu-ragu. Kemudian, mereka bangkit dari tanah dan terbang ke langit. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Suara gemuruh itu tak henti-hentinya, lebih keras dari guntur dan lebih menggema dari retakan bumi. Seolah-olah seekor naga surgawi telah membubung ke langit, kekuatannya meliputi sebagian dunia. Secara kebetulan, ketika para kultifator negara Qin melambung ke angkasa, para kultifator Yongsu dan Liangsu pun tak kuasa menahan diri untuk ikut melambat. Dalam sekejap, dunia tampak terbagi menjadi tiga bagian. Di antara mereka, petir dan pasir kuning secara bertahap berkumpul dan bergabung menjadi satu, membentuk kebuntuan dengan para pembudidaya negara Qin. Kebuntuan itu hanya berlangsung sesaat, tetapi terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Seluruh dunia seakan membeku, bahkan angin pun tak berani bertindak gegabuh. Langit cerah sejauh ribuan mil, tetapi awan gelap seakan menekan sebuah kota, perasaan sesak dan sesak menyebar ke seluruh dunia. Setelah beberapa saat, mata Perfected Ones Skeleton berkedip, seolah-olah dia ingin mencobanya, tetapi pada saat yang sama, dia tampaknya telah kehilangan sesuatu. Pada akhirnya, dia bertukar pandang dengan Feng Jiuling, wanita tua itu, dan Perfected Ones Skywalking dari Spirit Controlling Sek. Setelah bertukar pandang, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lupakan. Kali ini aku akan melepaskan mereka. Jangan biarkan kerangka tua ini menemukan kesempatan, atau aku akan memusnahkan kedua sekte ini untuk melampiaskan amarahku hari ini. Dalam sekejap, kerangka sang sempurna melampiaskan semua kekesalannya dan menuangkan seluruh energi spiritual jiwa baru lahirnya ke dalam Panji Shuro tanpa ragu. Mendapatkan. Enyahlah. Disertai kekuatan yang tak terhingga, skeleton sang sempurna meraung, bagaikan guntur di daratan, meledak. Dalam sekejap, bendera hitam berkibar bagaikan awan tebal yang bergulir melintasi dunia, sementara Surablud Fiendiski menyelimuti langit dan matahari saat ia melaju-maju.